Wang Chen, kamu dan aku adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Setelah merasakan aura dewa sejati, pria parubaya dari pavilion pembunuh naga hampir yakin bahwa Wang Chen pernah ada di sana. Alasan mengapa muridnya meninggal pasti karena Wang Chen. Memikirkan hal itu, pria parubaya itu sangat marah. Wang Chen, pavilion pembunuh naga dan dia adalah musuh bebuyutan. Di medan perang, Wang Chen dan pavilion pembunuh naga adalah musuh dan dia menghancurkan fondasi pavilion pembunuh naga. Itu adalah kebencian yang besar. Dan sekarang, Wang Chen telah membunuh muridnya sendiri. Kebencian macam apa itu? Orang harus tahu bahwa dia telah memperlakukan muridnya seperti putranya sejak dia masih kecil. Kemudian, Wang Chen membunuh muridnya. Itu sama saja dengan membunuh putranya. Kebencian membunuh putranya tidak akan berakhir sampai dia mati. Memikirkan hal itu, wajah pria parubaya itu menjadi berubah. Wang Chen, kamu di mana sekarang? Negeri Tulang Kering. Itu benar. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa Anda kunjungi. Anda pasti sudah memasuki negeri Tulang Kering. Dalam kemarahannya, pria parubaya itu memaksa dirinya untuk tenang. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke depannya dengan dingin. Disitulah negeri Tulang Kering berada. Wang Chen hanya bisa pergi ke negeri Tulang Kering. Kemudian, Sektir Raja Mayat memasang jebakan di Gunung Hantu. Bahkan di luar Gunung Hantu, Sektir Raja Mayat telah memasang jaring besar untuk menangkap Wang Chen. Wang Chen pasti menyadarinya juga. Jika tidak, mengapa Wang Chen datang ke negeri Tulang Kering? Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekarang dia telah membunuh orang-orang dari pavilion pembunuh naga, Wang Chen pasti tahu bahwa dia dalam masalah. Selain memasuki negeri Tulang Kering, pilihan apa lagi yang dia punya? Memikirkan hal itu, wajah pria parubaya itu berubah. Jika memungkinkan, pria parubaya itu tidak akan ragu memasuki negeri Tulang Kering untuk mengejar Wang Chen. Namun, memikirkan situasi di negeri Tulang Kering, pria parubaya itu mengerutkan kening. Itu adalah tempat yang berbahaya. Ini adalah tempat terlarang bagi seniman bela diri di seluruh Paramon Battlefield. Bahkan jika itu dia, dia tidak bisa sembarangan melangkah. Kalau tidak, tidak diketahui apakah dia akan hidup atau mati. Huh, biarpun aku mati, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus penuh kebencian. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan. Untuk membunuh Wang Chen, lalu bagaimana jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah Tulang Layu? Meskipun pria parubaya ini tampak seperti baru berusia empat puluhan atau lima puluhan, dia sangat kuat. Namun, usia sebenarnya sudah mendekati seribu tahun. Umur mereka yang melangkah ke alam dewa surgawi tidak terbayangkan. Berapa lama seribu tahun, di dunia ini, satu-satunya murid yang ia anggap sebagai keluarga telah terbunuh. Hal ini menyebabkan orang tua itu kehilangan akal sehatnya. Desir-desir. Dengan sekejap, pria parubaya itu menghilang dari tanah Malang ini saat dia menyerbu menuju tanah Tulang Layu. Adapun pilihan pria parubaya, Wang Chen pasti tidak bisa membayangkannya. Siapa sangka pria parubaya ini begitu gila? Oleh karena itu, mustahil bagi Wang Chen untuk membayangkan bahwa krisis besar sedang menimpannya secara diam-diam. Terbaik. Seluruh dunia terasa sedingin es. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan suara yang tajam terdengar. Ini adalah suara tulang yang retak. Di bawah kaki Wang Chen ada tulang yang telah terakumulasi entah berapa lama. Setelah jangka waktu yang lama, tulang-tulang yang layu ini menjadi sangat rapuh. Saat Wang Chen berjalan, tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur di bawah kakinya. Suara patah tulang yang tajam sangat menakutkan di dunia yang sunyi dan dingin ini. Kuharap keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Melihat tanah tulang layu yang luas, bibir Wang Chen membentuk senyuman pahit. Dunia ini sungguh berbahaya. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak ingin masuk ke dunia ini. Siapa yang tahu kapan badai kematian yang mengerikan itu akan melanda. Jika dia menghadapi badai kematian seperti itu, bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih berada dalam bahaya besar. Mungkin dia bahkan akan mati. Gadis kecil, apakah kamu yakin tidak salah mengingatnya? Memalingkan kepalanya untuk melihat Xiaoyun yang duduk di bahunya seperti seorang ratu, Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Sudah lebih dari dua jam sejak mereka memasuki negeri tulang layu ini. Mereka telah mengubah arah beberapa kali. Bahkan Wang Chen pun bingung. Kehilangan arah di tempat berbahaya seperti itu jelas merupakan hal yang sangat berbahaya. Ini berarti Wang Chen hampir tersesat. Saat ini, jika dia menghadapi badai kematian, bahkan jika Wang Chen ingin melarikan diri, dia tidak akan tahu kemana harus pergi. Kemungkinan besar arah pelarian yang dia pilih akan mengarah pada kematian. Bahkan mungkin akan membuatnya semakin dekat dengan kematian. Hal ini membuat suasana hati Wang Chen menjadi sangat berat. Karena itu, Wang Chen memandang Xiaoyun dengan ekspresi serius. Sepanjang jalan, Xiaoyun memimpin. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang meminta harta itu menjadi harta Xiaoyun? Siapa yang tahu di mana Xiaoyun menyimpannya? Selain mengikuti instruksi Xiaoyun, apalagi yang bisa dilakukan Wang Chen. Dalam periode waktu ini, mereka telah melewatkan beberapa arah. Kali ini menyebabkan Wang Chen kehilangan kepercayaan diri. Tidak salah, kakak. Kali ini, Xiaoyun pasti tidak salah. Huff. Ini adalah harta karun Xiaoyun. Bagaimana Xiaoyun bisa salah mengingat? Kali ini, tidak ada kesalahan. Xiaoyun merasakan auranya. Aura yang begitu jauh, aura yang asing. Namun, ada perasaan familiar. Itu tidak mungkin salah. Hanya Xiaoyun yang bisa merasakan hal itu. Saat itu, untuk mencegah orang jahat besar itu menindas Xiaoyun dan mencuri barang-barang Xiaoyun. Xiaoyun membuat banyak persiapan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Xiaoyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi bangga. Dia sepertinya tidak menyadari kekhawatiran Wang Chen sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Masih banyak kendala dalam berkomunikasi dengan gadis cilik ini. Karena tidak ada kesalahan, maka itu yang terbaik. Ayo percepat. Jika tidak, saat badai datang, kita semua akan tamat. Wang Chen tersenyum pahit. Produk. Setelah memastikan arah, saat berikutnya, Wang Chen mempercepat langkahnya lagi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergerak maju. Di tempat terkutuk ini, Wang Chen benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ini hanyalah tempat penyiksaan. Pilihan paling bijak adalah mengambil barang itu secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Aku ingin tahu apa ekspresi orang tua dari pavilion pembantaian naga itu ketika dia menyadari bahwa Cu Dong telah dimurnikan olehku. Saya khawatir dia sudah marah. Aku ingin tahu apakah dia akan mengejarku sampai ke negeri tulang layu. Jika dia mengejarku sampai ke sini, bahaya yang aku hadapi akan meningkat secara signifikan. Saat dia maju, Wang Chen diam-diam berpikir sendiri. Bagaimana kabar orang tua dari pavilion pembantaian naga itu sekarang? Wang Chen tidak yakin. Namun, yang dia yakini adalah bahwa ini jelas merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Namun, kecil kemungkinannya dia akan mengejarku sampai ke sini. Dia harus sadar akan bahaya di sini. Jika dia punya akal sehat, dia tidak akan mengejarku sampai ke sini. Jika dia benar-benar mengejarku sampai ke sini, orang tua itu pasti akan mencari kematiannya sendiri. Dengan sangat cepat, kekhawatiran ini dihilangkan oleh Wang Chen. Saat dia memikirkan tentang bahaya negeri tulang layu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Orang tua itu seharusnya tidak punya nyali untuk mengejarku sampai ke sini. Jika dia benar-benar mengejarku sampai ke sini, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Di dunia luar, Wang Chen bukan tandingannya. Namun, di tempat ini. Di tempat ini, Wang Chen bahkan tidak perlu bertukar pukulan dengannya. Tanah tulang layu yang luas dan tak terbatas itu seperti neraka. Apakah ada manfaatnya jika dia masuk neraka? Terlebih lagi, orang tua itu tidak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki Wang Chen. Dia tidak memiliki orang kecil seperti Xiaoyun untuk memimpin. Bahaya yang dia alami akan meningkat beberapa kali lipat. Saudaraku, cepat. Kita hampir sampai. Saya bisa merasakannya. He he, sudah lama sekali aku tidak merasakan aura ini. Sepertinya Xiaoyun benar kali ini. Kami akan menemukan benda itu. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, suara Xiaoyun terdengar di telinga Wang Chen. Ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Kita hampir sampai. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Wang Chen mengangkat alisnya. Dua sinar cahaya melintas di matanya. Apakah saya akhirnya menemukan tempat yang tepat kali ini? Kita hampir sampai. Itu bagus. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Setidaknya, sejauh ini mereka tidak menemui bahaya apapun. Yang terpenting, tempat ini masih jauh dari inti tanah tulang layu. Ini berarti potensi bahayanya jauh lebih baik daripada yang diperkirakan Wang Chen. Baiklah, ayo pergi, ayo lebih cepat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan buru-buru berkata kepada gadis kecil itu. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Apakah lewat sini? Setelah seperempat jam, Wang Chen berhenti di depan sebuah bukit yang terbuat dari tulang putih. Dia memandang Xiaoyun yang berdiri di sampingnya dan bertanya. Ini adalah tempat yang Xiaoyun yakini. Sebuah bukit kecil yang tingginya lebih dari sepuluh meter. Tumpukan tulang putih memberikan dampak yang kuat pada manusia. Berdiri di depan bukit tulang putih ini, bahkan Wang Chen pun merasa merinding. Dulu, gadis kecil ini sebenarnya tinggal di tempat seperti ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa aneh. Gadis kecil ini benar-benar menantang surga. Mayat raja. Hanya mayat raja yang memiliki keberanian seperti ini, bukan? Orang biasa manapun tidak akan berani tinggal di tempat seperti ini. Sulit membayangkan bagaimana rasanya ketika Xiaoyun tinggal di sini. En, itu di sini. Kakak, aku bisa merasakan segelku. Benda itu ada di bawah tulang putih ini. Tidak menyadari ekspresi aneh Wang Chen, Xiaoyun berkata dengan penuh semangat saat mendengar kata-kata Wang Chen. Menunjuk ke bukit tulang putih di depannya, mata Xiaoyun bahkan berkedip dengan cahaya ilahi. Sudah berapa tahun. Bagaimanapun, Xiaoyun sudah lupa. Kembali ke tempat ini lagi, ada perasaan unik di hatinya. Kakak, cepat, bantu aku membuka segel ini, ayo masuk. Memikirkan hal ini, Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Kakak, aku merasa sepertinya ada sesuatu dari Xiaoyun yang tersembunyi di sini. Suatu hal yang sangat penting. Tapi, Xiaoyun tidak ingat. Melihat bukit tulang putih di depannya, Xiaoyun sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini, mata Xiaoyun tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Melihat bukit ini, Xiaoyun bahkan menjadi linglung. Mendengar kata-kata Xiaoyun dan melihat reaksi Xiaoyun, ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah. 3422 Mendengar kata-kata Xiaoyun dan melihat keadaannya saat ini, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Apa yang tersembunyi di gunung tulang putih ini yang bisa membuat Xiaoyun begitu linglung? Ayo masuk dan lihat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Xiaoyun dan berkata. Membuka. Pada saat berikutnya, Wang Chen membentuk jimat di tangannya dan menggunakan metode yang diajarkan Xiaoyun kepadanya untuk membuka jimat itu. Menyatukan kedua tangannya, jimat aneh dengan cepat muncul di tangan Wang Chen. Pergi. Setelah kemunculan jimat ini, ekspresi Wang Chen membeku dan dia melemparkan jimat itu ke arah gunung tulang putih. Ledakan. Setelah ledakan keras ini, seluruh gunung tulang putih mulai berguncang. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar. Oh 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 oh. Angin kencang menderu-deru, seolah ribuan hantu ganas sedang melolong. Di tengah angin kencang, Wang Chen bahkan bisa melihat gunung tulang putih menggeliat, seolah-olah telah berubah menjadi mulut iblis yang menakutkan. Ledakan. Setelah gemuruh dan gemetar, gunung tulang putih berangsur-angsur terbelah, dan pintu masuk aneh muncul di depan Wang Chen dan Xiaoyun. Ayo pergi. Ayo masuk. Melihat pintu masuk muncul, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Xiaoyun dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat membawa gadis kecil itu ke pintu masuk. Dingin. Saat mereka melangkah ke pintu masuk, hal pertama yang dirasakan Wang Chen adalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Terowongan dingin itu sepertinya meluas hingga ke kedalaman neraka. Dengan setiap langkahnya, Wang Chen bisa merasakan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kakak, cepat, kita hampir sampai. Melihat langkah Wang Chen tidak cepat, Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Di bawah desakan Xiaoyun, Wang Chen mau tidak mau mempercepat. Sekitar seperempat jam kemudian, mata Wang Chen tiba-tiba terbuka. Ada alam semesta di dalamnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gunung tulang putih yang tampak tidak mencolok dan bahkan cukup membuat orang merasa ngeri ternyata memiliki tempat tinggal seperti ini. Itu seperti ruang rahasia yang sangat indah. Jika bukan karena tulang putih mencolok di sekelilingnya, ini pasti tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Kakak, dia ada di kolam itu. Saat Wang Chen menatap ruang bawah tanah dan terdiam, suara Xiaoyun terdengar lagi. Xiaoyun menunjuk ke kolam yang luasnya puluhan meter persegi dan berkata dengan penuh semangat. Air hijau giyok memancarkan fluoresensi aneh di ruang rahasia yang dalam, menyebabkan Wang Chen menjadi linglung. Gelombang dingin bahkan memancar dari kolam yang dalam. Meskipun jaraknya puluhan meter, Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Kakak, Xiaoyun akan jatuh. Ada di dalam, tunggu aku. Setelah melepaskan diri dari pelukan Wang Chen, Xiaoyun datang ke tepi kolam dan menatap Wang Chen. Tunggu. Melihat Xiaoyun melompat ke dalam kolam, Wang Chen terkejut. Kolam ini tidak sederhana. Wang Chen bisa merasakannya. Aura yang terkandung di dalam kolam bahkan mengejutkan Wang Chen. Seolah energi dingin bisa membekukan seluruh dunia. Apakah berbahaya jika gadis kecil itu melompat ke dalam kolam seperti ini? Wang Chen tidak yakin. Sayangnya, gadis kecil itu sudah melompat ke dalam kolam saat Wang Chen membuka mulutnya. Guyuran. Suara jernih dan tajam terdengar, dan percikan air muncul. Gol, ibu kota kuno. Lalu, pemandangan aneh muncul di depan Wang Chen. Mereka melihat kolam sedingin es itu tampak mendidih setelah gadis kecil itu melompat ke dalamnya. Kolam dingin itu sepertinya telah berubah menjadi sepanci air mendidih saat ini. Gelombung naik satu demi satu, menimbulkan gelombang asap. Rasanya seperti mimpi. Hualalala. Dan situasi ini masih menyebar dan meluas. Tidak lama kemudian, seluruh kolam tampak ambruk. Energi yang kuat melonjak. Ini. Melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Kakak, jangan khawatir. Xiao Yun baik-baik saja. Sangat nyaman. Wang Chen tercengang. Xiao Yun, sebaliknya, tampak menikmatinya. Dengan tenang terbenam di dalam kolam, wajah Xiao Yun menunjukkan ekspresi gembira. Setelah melihat lebih dekat, Wang Chen benar-benar menyadari bahwa Xiao Yun sedang menyerap energi di kolam. Mungkinkah? Melihat adegan ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Energi di kolam itu diserap oleh Xiao Yun. Mungkinkah Xiao Yun meninggalkan ini? Saat terkejut, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kekhawatiran dan keseriusan. Apa identitas Xiao Yun? Apa yang dia tinggalkan saat itu? Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Wang Chen merasa ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Pada saat ini, setiap menit dan setiap detik terasa seperti selamanya bagi Wang Chen. Melihat Xiao Yun, yang diam-diam menunggu di kolam seperti Dewi, Wang Chen sedikit melamun. Rambut panjangnya berkibar dan berangsur-angsur berubah menjadi ungu, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Wang Chen kaget dan buru-buru mundur beberapa langkah. Gadis kecil itu sebenarnya berubah. Saat ini, Wang Chen sudah tidak asing lagi dengan perubahan seperti itu. Karena belum lama ini, Wang Chen melihat sisi Xiao Yun ini. Itu adalah penampilan yang dia tunjukkan saat dia berubah menjadi Kors King. Pada saat ini, di bawah rangsangan energi ini, Xiao Yun benar-benar berubah menjadi mayat raja. Wang Chen tidak tahu apakah Xiao Yun, yang telah berubah menjadi raja mayat, akan mengamuk. Jika dia mengamuk, maka Xiao Yun akan menjadi keberadaan yang berbahaya. Terutama pada saat ini, Wang Chen merasa bahwa di bawah rangsangan energi di kolam, aura Xiao Yun sebenarnya mulai meningkat dengan mantap. Dan yang lebih aneh lagi adalah gadis kecil itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika dikatakan bahwa Xiao Yun, yang pernah mengikuti Wang Chen sebelumnya, baru berusia enam atau tujuh tahun, maka pada saat ini, Xiao Yun secara bertahap menjadi berusia delapan atau sembilan tahun. Dan bahkan tumbuh dewasa. Adegan ini benar-benar aneh hingga menjadi sangat aneh. Saat Xiao Yun menjadi lebih kuat, saat Xiao Yun menyerap energi, air di kolam juga tenggelam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, perlahan-lahan menghilang. Ini membuat Wang Chen merasa seperti berada dalam mimpi. Terutama ketika dia melihat Xiao Yun, yang sudah berusia sebelas atau dua belas tahun, Wang Chen bahkan lebih tidak percaya. Saat ini, gadis kecil itu begitu cantik hingga dia bisa membuat seluruh dunia menjadi redup. Mundur puluhan meter, Wang Chen menyaksikan adegan ini dengan hati ditenggorokan. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi di kolam akhirnya tenang. Dan pada saat ini, energi di dalam kolam telah hilang sama sekali. Sebaliknya, gadis kecil itu telah berubah menjadi gadis berusia lima belas atau enam belas tahun. Kulit putihnya muncul di udara, seolah memancarkan sinar bulan yang cerah. Matanya sedikit tertutup, rambut ungu panjangnya menutupi bahunya, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Di tengah keningnya, ada tanda ungu yang muncul entah dari mana, menambah pesona gadis kecil ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yun seperti alam itu sendiri, seperti ciptaan surga yang paling sempurna. Melihat adegan ini, Wang Chen tertegun, tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Karena ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, gadis kecil saat ini, sekarang, hampir dalam keadaan telanjang di depan mata Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak berani menatap lurus ke arahnya. Kakak, Xiao Yun baik-baik saja. Tepat ketika Wang Chen menoleh untuk mengalihkan pandangannya, setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara yang jelas terdengar. Itu seperti anggrek di lembah kosong, seperti suara surgawi di dunia manusia. Ini sungguh suara Xiao Yun yang mengesankan. Produk Secara tidak jelas, Wang Chen juga mendengar suara gaun berkibar tertiup angin. Mendengar suara Xiao Yun, Wang Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat. Fiuh! Kali ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas panjang. Pada saat ini, gadis kecil itu, suatu saat, telah mengenakan gaun panjang lagi. Gaun panjang berwarna putih ke abu-abuan berkibar dengan anggun, kontras dengan gaun sutra ini, membuat Xiao Yun terlihat semakin luar biasa dan halus. Rambut aslinya yang berwarna ungu telah berubah menjadi rambut hitam legam. Warna merah di matanya menghilang. Pada saat ini, perasaan yang diberikan gadis kecil itu kepada orang-orang menjadi lebih segar dan halus. Selain penampilan seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, selain tanda ungu di dahinya, yang lainnya masih merupakan perasaan familiar. Ini Melihat gadis kecil seperti ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Kakak, Xiao Yun, apa yang terjadi tadi? Xiao Yun juga tidak tahu. Sepertinya, sepertinya dia yang melakukannya. Mimpi yang sangat panjang. Kakak, bagaimana Xiao Yun tumbuh dewasa? Berapa lama Xiao Yun tidur kali ini? Mengapa kita masih di sini? Menghadapi keraguan Wang Chen, Xiao Yun juga bingung. Bagaimana bisa? Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tercengang. Xiao Yun sebenarnya, sepertinya kehilangan ingatannya lagi. Ini, apakah kamu ingat sesuatu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Terakhir kali, setelah Xiao Yun bertransformasi, dia sepertinya telah melupakan bagian ingatannya. Kali ini, apakah sama? Hem, Yun kecil ingat. Disinilah Xiao Yun dulu tinggal. Itu adalah tempat di mana dia pertama kali bertemu kakak. Namun, pada saat itu, kakak berkata bahwa jika Xiao Yun ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menyerahkan beberapa hal, jika tidak, orang lain akan takut pada Xiao Yun. Jadi, Xiao Yun meninggalkan gelombang energi di sini. Baru saja, Xiao Yun sepertinya telah menyerap gelombang energi itu. Xiao Yun memiringkan kepalanya dan berkata dengan wajah kosong. Itu adalah energi yang kamu tinggalkan. Kata-kata Xiao Yun mengejutkan Wang Chen lagi. Tidak heran. Pantas saja energi di kolam itu begitu aneh. Tidak heran energinya akan bereaksi begitu besar ketika bertemu dengan Xiao Yun. Namun, siapa sangka kalau itu adalah energi yang ditinggalkan oleh Xiao Yun? Itu adalah energi inti dari mayat raja. Siapakah yang saat itu memiliki metode seperti itu hingga mampu melakukan hal yang menantang surga? Dengan paksa menghilangkan sebagian energi dari mayat raja. Bahkan raja dewa pun mungkin tidak bisa melakukan ini, bukan? Ini menutupi tubuh Xiao Yun dengan lapisan misteri lainnya. Apa lagi yang kamu pikirkan? Wang Chen dengan gugup menelan ludahnya dan terus bertanya. Kali ini, Xiao Yun telah memulihkan sebagian energinya dan jelas berubah. 3423 Apa lagi yang kamu pikirkan? Ya, saya ingat. Hal-hal yang saya sembunyikan ada di bawah kolam ini. Saya takut orang jahat itu mengetahui apa yang saya sembunyikan. Saya menggunakan energi saya sendiri untuk menyembunyikannya. He he, orang jahat itu pasti tidak bisa melihat aura energiku. Sekarang aku akan mengeluarkannya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, gadis kecil itu menunjukkan senyuman lucu. Senyuman ini seakan membuat dunia kehilangan warnanya. Pada saat ini, gadis kecil itu begitu sempurna sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Baru setelah gadis kecil itu kembali ke kolam yang sudah kering, Wang Chen kembali sadar. Berengsek. Melihat gadis kecil itu menghilang ke dalam kolam, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia benar-benar kehilangan akal karena gadis kecil ini. Ini hanyalah sebuah dosa. Kakak.aku sudah mengambil barang-barang itu. Di tengah desahan Wang Chen, tak lama kemudian, gadis kecil itu muncul di hadapan Wang Chen. Saat ini, ada tiga kotak di tangan gadis kecil itu. Kakak, ini adalah hal-hal yang aku sembunyikan. Wajah gadis kecil itu penuh kegembiraan. Benar, aku ingat sekarang. Benda di dalam kotak ini menyembunyikan sebagian ingatanku. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan saudara laki-laki Xiao Yun untuk disegel oleh Xiao Yun sebelum dia pergi. Kakak berkata jika suatu hari nanti, Yun kecil kembali ke sini lagi, Yun kecil akan mendapatkan kenangan ini. Ada pun dua hal ini, he he. Yang satu adalah harta karun Yun kecil, dan yang lainnya adalah apa yang selalu diinginkan orang jahat itu. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya dan mendengus. Bagian dari ingatanmu. Mendengar perkataan gadis kecil itu, melihat kotak sederhana di tangan gadis kecil itu, mata Wang Chen membelalak. Dia tidak hanya menyegel sebagian energinya di sini. Gadis kecil ini sebenarnya menyegel sebagian ingatannya di sini. Kemampuan menantang surga macam apa yang dia miliki hingga bisa melakukan ini. Ini membuat Wang Chen penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Ya, ya. Ketika saya mengintegrasikan bagian ingatan saya ini, saya dapat memikirkan lebih banyak hal. Jika waktunya tiba, aku akan menceritakan semuanya pada kakak. Merasakan kegembiraan Wang Chen, gadis kecil itu pun berkata sambil tersenyum. Kemudian sekarang. Wang Chen sedikit tidak sabar. Tidak sekarang. Ini belum waktunya bagi Xiao Yun untuk menyerap ingatan ini. Xiao Yun tidak cukup kuat. Kakak berkata bahwa jika Xiao Yun ingin mendapatkan ingatan ini, dia harus memiliki kekuatan Dewa Surgawi tahap akhir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Terlebih lagi, Xiao Yun mungkin akan gagal jika dia secara paksa menggabungkan ingatannya. Xiao Yun berkata dengan serius. Apakah begitu? Lalu kekuatanmu saat ini? Wang Chen mengerutkan kening. Sebelumnya, ketika Xiao Yun masih berusia 5 atau 6 tahun, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Setidaknya, dia juga memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala keempat. Sekarang, setelah menyerap energi yang dia sembunyikan, berapa tingkat kekuatan gadis kecil itu? Apakah itu tidak cukup baginya untuk mencapai alam Dewa Surgawi pertengahan? Ini tidak benar. Aura gadis kecil tadi jelas. Kekuatanku sudah cukup menyaingi puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6. Kata gadis kecil itu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu baru saja melangkah ke alam Dewa Surgawi? Saya merasakannya. Wang Chen bahkan lebih tidak percaya. Iya. Setelah Xiao Yun memperoleh energinya sekarang, dia sudah melangkah ke alam Dewa Surgawi tahap akhir. Tapi bagian dari ingatan Xiao Yun itu memberitahu Xiao Yun bahwa dia harus menekan kekuatannya kembali. Kalau tidak, Xiao Yun masih tidak bisa mengendalikan porsi energi itu sekarang. Oleh karena itu, Xiao Yun menekan kekuatannya untuk mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6. Setelah saya benar-benar mengendalikan gelombang energi ini, saya akan dapat memadukan semua kelebihan energi juga. Saat itu, kekuatan Xiao Yun akan berbeda. Xiao Yun memutar matanya. Ini. Hal ini membuat Wang Chen bingung harus tertawa atau menangis. Jadi begitulah adanya. Hal ini juga membuat Wang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya sekali lagi. Semakin sering dia berhubungan dengan gadis kecil itu, semakin dia merasa terkejut. Kekuatan bisa ditekan seperti ini. Setelah melangkah ke alam Dewa Surgawi tahap akhir, masih bisa ditekan kembali. Tanda tanya, itu benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini juga bagus. Jika gadis kecil itu benar-benar tidak bisa mengendalikan energinya dan jatuh ke dalam kondisi mengamuk, konsekuensinya mungkin terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Wang Chen merasa sulit untuk bersaing dengan gadis kecil pada saat itu. Dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Wang Chen mau tidak mau merasa kagum pada saudara laki-laki Xiao Yun saat itu. Dia sebenarnya mampu memiliki kekuatan untuk menyegel kekuatan dan ingatan gadis kecil itu. Faktanya, dia sepertinya sudah lama meramalkan apa yang akan terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan begitu banyak cara? Siapa itu tadi? Apa yang akan dia lakukan? Alis Wang Chen menyatu erat. He he, kakak, ini adalah harta karun Xiao Yun. Saat Wang Chen terdiam, Xiao Yun sudah membuka kotak keduanya dengan penuh semangat. Di dalam, yang berbohong adalah harta karun Xiao Yun. Bang! Hanya untuk melihat kotak itu terbuka, aura kuat langsung meledak. Gedebuk! 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 Aura itu bahkan mengejutkan hingga Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ini. Melihat benda yang muncul di dalam kotak, Wang Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Di dalam kotak itu, ada tiga benda tergeletak. Cambuk panjang berwarna merah darah, aura mengerikan yang ternoda di atasnya bahkan membuat Wang Chen tanpa sadar merasa ketakutan. Senjata pembunuh. Ini jelas merupakan senjata pembunuh. Cambuk panjang berwarna merah darah ini. Mungkin diwarnai merah dengan darah manusia. Tidak diketahui berapa banyak darah yang ternoda, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dilahapnya, hingga mampu membuat cambuk panjang ini penuh dengan aura amat buruk. Mungkin membunuh seribu orang, membunuh sepuluh ribu orang masih jauh dari cukup untuk membuat cambuk ini sekuat ini, bukan? Dengan munculnya cambuk panjang ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura seluruh ruangan telah menjadi tirani. Ekspresi Xiao Yun juga tampak sedikit aneh. Segel. Merasakan situasi ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu? Dengan tergesa-gesa mencabut segelnya, Wang Chen dengan paksa menyegel cambuk panjang ini ke dalam peti penyegel naga dunia Kian Kun. Kakak, baru saja. Hanya ketika cambuk panjang itu menghilang, Xiao Yun kembali tenang dan sadar kembali. Cambuk panjang itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu gunakan sekarang. Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Pantas saja orang yang membawa pergi Xiao Yun akan menyegel senjata Xiao Yun di tempat ini. Sebab, itu adalah senjata pembunuh yang tidak seharusnya muncul di dunia ini. Sebab, cambuk panjang itu akan menimbulkan bencana besar. Setidaknya, dengan kekuatan Xiao Yun saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan cambuk panjang itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan Xiao Yun akan dikendalikan oleh senjata pembunuh itu. Pada saat itu, akan merepotkan jika dia benar-benar berubah menjadi mayat raja. Tidak bisa menggunakannya, Xiao Yun juga merasa cambuk panjang itu sangat berbahaya. Tapi, itu juga sangat intim. Tapi, kalau kakak bilang aku tidak bisa menggunakannya, maka aku tidak akan menggunakannya. Saudaraku, bantu Xiao Yun menyembunyikan harta itu dulu. Saat Xiao Yun bisa menggunakannya, kembalikan ke Xiao Yun. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius setelah merenung sejenak. Oke. Wang Chen langsung setuju kali ini. Selama gadis kecil itu berjanji untuk tidak menggunakan cambuk panjang itu untuk saat ini. Dua hal lainnya. Menyingkirkan cambuk panjang, Wang Chen melihat dua harta karun lainnya dan mengangkat alisnya. Ada tiga benda tergeletak di dalam kotak ini. Selain senjata pembunuh, ada dua hal lagi. Misalnya, rantai kecil indah di depannya. Sepertinya itu gelang. Namun, selain bagian yang seharusnya dimiliki sebuah gelang, rantai juga memanjang beberapa bagian yang panjang. Di lingkungan yang redup, gelang itu berkedip-kedip dengan cahaya perak yang aneh. Hal lainnya adalah jepit rambut yang sangat indah. Cahaya mengalir ke segala arah, menyilaukan. Pada jepit rambut, pola halus dan rumit sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan terus mengalir. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa kedua benda ini tidak biasa. Apa ini tadi? He he, ini adalah harta karun Xiao Yun. Saudaraku, Xiao Yun harus menjaga dua hal ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Xiao Yun melihat dua benda lain di dalam kotak dan menunjukkan senyuman gembira. Kemudian, karena takut Wang Chen akan melakukan sesuatu, gadis kecil itu segera melepaskan gelangnya. Kali ini, Wang Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah gelang, bagian tambahan yang tidak dipahami Wang Chen sebelumnya meluas hingga lima jari. Di ujung rantai, lima cincin kebetulan berada di jari gadis kecil itu, membentuk gerakan tangan yang sangat indah. Apalagi saat gadis kecil itu memakai gelang itu, cahaya perak yang semula berkedip langsung menjadi gelang itu. Hal ini membuat orang merasa bahwa itu hanyalah gelang biasa. Paling-paling, itu sedikit lebih indah. Sedangkan untuk jepit rambutnya, sama saja. Saat gadis kecil itu mengikat rambutnya dan memasang jepit rambut, cahayanya pun langsung menjadi gelangnya. Dan dengan tambahan dua perhiasan indah ini, gadis kecil, yang sudah cantik, menerobos udara dan meningkatkan temperamennya entah seberapa. Luar biasa, polos dan murni. Gadis kecil itu, menjadi semakin sempurna. Saya khawatir kedua hal ini tidak sederhana. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap gadis kecil yang bersemangat itu dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Hei hei, ini benar-benar perasaan yang familiar. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Yun kecil itu cantik, bukan? Merasakan perubahannya sendiri, Yun kecil mendatangi Wang Chen, menarik lengan Wang Chen, dan bertanya dengan genit. Iya. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan mengangguk. Hei hei, aku tahu itu. Tapi, saudaraku, jangan anggap remeh kedua hal ini. Gelang Little Yun memiliki lima ruang penyimpanan. Ada banyak hal yang dikumpulkan Yun kecil di dalamnya. Apalagi gelang ini juga merupakan harta pertahanan. Itu bisa membantu Yun kecil memblokir orang jahat itu. Adapun jepit rambut Little Yun, bahkan lebih menakjubkan. Jika saatnya tiba, saudara akan tahu. Melihat Wang Chen setuju dengan sudut pandangnya, Yun kecil mengangkat kepalanya dan berkata. Lalu kotak ketiga. Melihat wajah bangga gadis kecil itu, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke kotak ketiga. Ini adalah sesuatu yang bisa menarik minat pria besar di negeri tulang kering itu. Apa itu? Harta macam apa yang layak untuk dikejar tanpa henti? Harta karun apa yang pada akhirnya disegel di sini? 3424 Menghadapi kotak terakhir, Wang Chen sangat tertarik saat ini. Hal-hal yang diambil Xiao Yun sebelumnya telah membuka mata Wang Chen. Apa yang disembunyikan di kotak terakhir? Harta karun ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yun. Apakah itu harta karun yang dia kumpulkan? Hal ini membuat Wang Chen semakin bersemangat. Saudaraku, Xiao Yun tidak menyukai barang-barang di dalam kotak ini. Huff. Jika bukan karena orang jahat itu menindasku, aku pasti sudah memberikannya padanya sejak lama. Saya tidak menginginkan hal ini. Merasakan tatapan Wang Chen pada kotak ketiga, Xiao Yun cemberut dan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yun melemparkan kotak itu ke Wang Chen. Biarkan aku melihat apa ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata setelah menangkap kotak yang dilemparkan Xiao Yun kepadanya. Lalu, Wang Chen perlahan membuka kotak itu. Ledakan. Namun, saat kotak itu terbuka, gelombang udara yang kuat meledak dalam sekejap. Aura yang menakutkan. Wang Chen hampir terguncang oleh aura yang dipancarkan dari kotak itu. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah. Aura yang mendominasi. Ini. Dengan paksa menstabilkan tubuhnya, Wang Chen terkejut. Apa yang tergeletak di dalam kotak membuat Wang Chen tercengang. Ini adalah tulang yang lengkap. Tulangnya berkilauan dan tembus cahaya. Namun, aura yang dipancarkan dari tulang sepertinya tidak sesuai dengan warna putih bersih. Mendominasi. Dingin. Itulah kesan pertama Wang Chen. Aura ini. Aku hanya merasakannya di tulang jari dewa sejati. Mungkinkah? Wang Chen menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya. Aura yang mendominasi di dalam kotak, Wang Chen hanya merasakannya di tulang jari dewa sejati. Mungkinkah ini juga merupakan tulang yang ditinggalkan oleh dewa sejati? Tidak. Wang Chen dengan cepat menyangkal dugaannya. Aura dewa sejati itu agung dan penuh kejantanan. Dan tulang ini dipenuhi aura mendominasi, dingin, dan haus darah. Ini. Bukanlah kerangka dewa sejati. Siapa yang meninggalkan tulang-tulang ini? Wang Chen mengerutkan alisnya. Yun kecil, dari mana kamu mendapatkan yang asli? Wang Chen bertanya. Yun kecil, pikirkanlah. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Xiaoyun merenung sejenak. Benar, Xiaoyun, king kecil ada di sini. Ini tertinggal setelah seorang pria berpakaian hitam datang ke sini dan bertarung dengan pria lain. Xiaoyun tidak berani mendekati pertempuran itu. Namun setelah pertempuran, Xiaoyun datang keruntuhan dan menemukan tulang ini. Xiaoyun merasa kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan ingin menyerapnya, jadi dia menyimpannya. Namun, dia tidak menyangka Xiaoyun tidak bisa menggunakan energinya sama sekali. Ada beberapa kali Xiaoyun hampir terluka karenanya. Ini adalah hal yang buruk. Saya tidak menginginkan itu. Xiaoyun berkata dengan serius. Melihat kotak di tangan Wang Chen, dia menunjukkan ekspresi jijik. Seperti ini. Mendengar kata-kata Xiaoyun, alis Wang Chen menegang. Xiaoyun telah menyaksikan pertempuran hebat. Terlebih lagi, Xiaoyun tidak bisa menggunakan energi di dalamnya. Datang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyapu energi di sekujur tubuhnya menuju tulang. Wang Chen ingin mencoba dan melihat apakah kekuatan kekacauannya dapat memurnikan energi ini. Ledakan. Namun, saat energi Wang Chen menutupinya, ledakan teredam terdengar. Tiba-tiba, ledakan energi yang luar biasa muncul dari tulang yang tenang. Tidak baik. Seiring dengan ledakan energi, wajah Wang Chen berubah. Poci. Namun, saat Wang Chen menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Hampir saja. Setelah mundur tiga hingga empat langkah, Wang Chen menstabilkan tubuhnya dan melihat kotak di tangannya dengan rasa takut yang masih ada. Sungguh energi yang menakutkan. Memang benar, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Saya ingin menggunakan energi ini, tetapi saya mendapat perlawanan yang kuat. Jiwa ilahi saya hampir hancur. Energi ini sepertinya tidak sesuai dengan saya. Bahkan garis keturunanku melonjak pesat dalam sekejap. Ini. Wang Chen bingung. Mungkinkah ini Dewa Iblis? Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berteriak tanpa sadar. Dewa Setan. Tampaknya satu-satunya yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah Dewa Iblis. Tulang Dewa Iblis. Hanya Dewa Setan dan Dewa Sejati yang memiliki kekuatan yang sama. Adapun Dewa Laut, mereka telah disegel selama perang besar Dewa dan Iblis. Dalam keadaan seperti itu, siapa lagi yang bisa memiliki aura yang sama dengan Dewa Sejati selain Dewa Iblis? Bahkan dalam sejarah yang panjang, hanya Dewa Iblis yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Dewa Sejati. Setelah hilangnya Dewa Sejati dan Dewa Iblis, tidak ada yang bisa melampaui tinggi badan mereka. Hal ini membuat Wang Chen hampir mengetahui identitas potongan tulang tersebut. Dewa Iblis, dan hanya energi Dewa Iblis, yang tidak sesuai dengan energi Dewa Sejati, dan ditolak olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin energi primal chaos tidak mampu memurnikan energi di dalamnya? Kalau tidak, bagaimana darah Wang Chen bisa bereaksi sebesar itu? Sepertinya itu adalah tulang yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Aku tidak menyangka Dewa Iblis pernah datang ke sini sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Siapakah orang yang bertarung dengan Dewa Iblis? Benar Tuhan? Tidak, seharusnya tidak demikian. Setelah memasuki dunia ini, Dewa Iblis dan Dewa Sejati seharusnya sudah menghilangkan kebencian mereka. Musuh mereka adalah Shuro. Mungkinkah Dewa Iblis sedang bertarung dengan Raja Sura yang kuat di sini? Ekspresi Wang Chen menjadi semakin rumit. Siapa sangka Yun kecil menyembunyikan rahasia sebesar itu? Pantas saja pria di negeri tulang kering itu menginginkan tulang jari ini. Jika seseorang bisa memurnikan tulang Dewa Iblis, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan? Wang Chen pernah mengalaminya secara langsung. Setelah menyempurnakan tulang jari Dewa Sejati, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Dia bahkan memahami mistik yang kuat, Godly Might panik. Dan ini baru permulaan. Wang Chen bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari tulang jari Dewa Sejati. Tulang Dewa Iblis tidak kalah dengan tulang jari Dewa Sejati. Sayang sekali saya tidak bisa menggunakannya. Tapi Yen Seng Yue pasti sangat menyukainya. Wang Chen kecewa karena dia tidak bisa menggunakan tulang itu. Namun setelah kekecewaan itu, Wang Chen segera menenangkan diri. Dia tidak bisa menggunakannya, tapi Yen Seng Yue bisa. Dia adalah pewaris di Mengat. Jika ada seseorang di dunia ini yang paling memenuhi syarat untuk memurnikan tulang ini, dan yang paling mampu memurnikan tulang ini, tidak diragukan lagi orang itu adalah Yen Seng Yue. Wang Chen dan Yen Seng Yue masing-masing adalah pewaris Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Mereka harus berada di sisi yang berlawanan. Tapi bukan itu masalahnya. Hubungan keduanya tidak terbayangkan. Merupakan pilihan yang baik untuk menyerahkannya pada Yen Seng Yue. Setidaknya, Wang Chen dan Yen Seng Yue memiliki tujuan yang sama. Kekuatan Yen Seng Yue adalah hal yang baik bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sedikit lebih baik. Dong, dong, dong. Sementara Wang Chen menatap potongan tulang itu dengan linglung, seluruh tanah tampak sedikit bergetar. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang berat terdengar dari jauh. Tidak baik. Merasakan gerakannya, sebelum Wang Chen mengatakan apapun, ekspresi Xiao Yun berubah. Saudaraku, tidak bagus. Itu, orang jahat itu ada di sini. Mendengar gerakan itu, ekspresi Xiao Yun berubah. Seolah dia memikirkan seseorang, wajah Xiao Yun menjadi pucat. Itu dia. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen pun berseru. Raksasa itu. Sebuah gambaran muncul di benak Wang Chen. Itu adalah raksasa setinggi ratusan kaki, menginjak badai mayat hidup, menginjak tumpukan mayat dan lautan darah. Tingginya ratusan kaki, dengan wajah pucat dan mata abu-abu. Tubuhnya dipenuhi aura kematian. Memegang kapak raksasa, dia seperti malaikat maut. Itu benar. Itu adalah raksasa yang ditemui Wang Chen sebelumnya. Dia adalah penguasa negeri tulang belulang ini. Di depan raksasa itu, Wang Chen seperti seekor semut. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Sebelumnya, di Undead Storm, Wang Chen melihat raksasa itu. Jika bukan karena keberadaan altar, jika bukan karena segel yang aneh, Wang Chen pasti sudah mati. Sekarang, raksasa itu ada di sini lagi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Saat ini, Wang Chen dan Xiao Yun tidak memiliki perlindungan altar. Jika raksasa itu berhasil mengejar mereka, Wang Chen yakin dia pasti akan mati. Meskipun kekuatan Wang Chen jauh lebih kuat sekarang, itu hanyalah setetes air di lautan. Di depan raksasa itu, Wang Chen masih seekor semut. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Apakah itu badai mayat hidup? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Tidak, Xiao Yun tahu tentang badai yang disebutkan kakak. Itu belum datang. Bajingan itu pasti merasakan auraku, merasakan aura kotak di tangan kakak, jadi dia bergegas mendekat. Saat itu, dia seperti ini. Xiao Yun juga berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tercengang. Dia benar-benar memikat pria itu ke sini. Ini hanya mendekati kematian. Benar sekali, saat kotak itu dibuka, gelombang udara yang kuat itu meledak. Dengan kekuatan raksasa itu, dia seharusnya bisa merasakannya. Dia datang ke sini dengan mengikuti aura. Apa yang harus dia lakukan? Apakah kamu punya cara untuk menghentikannya? Memikirkan bagaimana Xiao Yun bertarung melawan pria itu entah berapa lama, Wang Chen tanpa sadar bertanya. Mustahil, saat itu, Xiao Yun harus bersembunyi dari pria itu. Jika Xiao Yun masih memiliki kekuatan yang dimilikinya saat itu, dia mungkin bisa membawa kakak pergi. Tapi sekarang, Xiao Yun pasti tidak bisa menghentikan bajingan itu. Ekspresi Xiao Yun menjadi jelek. Berengsek. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mungkinkah kita akan mati di sini? Ekspresi Wang Chen sangat suram. Wang Chen memikirkan kekuatan Xiao Yun saat ini. Meskipun dia menjadi lebih kuat setelah peningkatan, dia masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia menjadi lebih kuat setelah terobosannya, dia tidak lebih kuat darinya. Di depan raksasa itu, dia hanyalah seekor semut. Seberapa bagus Xiao Yun? 3425. Saat ini, Wang Chen mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Wang Chen sangat jelas bahwa dia akan menghadapi keberadaan yang sama sekali tidak dapat dia tolak. Kita harus meninggalkan tempat ini. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Meninggalkan. Benar, kakak, saya tahu sebuah bagian, ini yang ditinggalkan Xiao Yun untuk menghadapi orang jahat itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengangkat alisnya dan berkata dengan cepat. Benar-benar. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Ada sebuah bagian, ini hanyalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka. Ayo cepat pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Langkah kaki itu semakin dekat. Wang Chen bahkan bisa dengan jelas merasakan aura kematian yang kental. Menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu? Jika dia tidak pergi sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa pergi. Di bawah pimpinan Xiao Yun, segera, Wang Chen memasuki lorong itu. Ini adalah lorong yang gelap gulita. Di lorong itu, ada bau berjamur. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama benda itu disegel, dan tidak ada yang tahu terbuat dari berapa tulang. Bagian seperti itu sudah cukup untuk membuat orang muntah. Namun, untuk menghindari pria besar itu, Wang Chen tidak terlalu peduli. Di bawah pimpinan Xiao Yun, Wang Chen dengan cepat mengikuti jalan itu ke kejauhan. Ledakan. 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 Saat sosok Wang Chen menyapu ke kejauhan, di belakang Wang Chen, terdengar suara gemuruh yang samar-samar. Raungan itu semakin dekat dan dekat, dan seluruh lorong bergetar. Mengaum. Ada juga raungan kemarahan yang samar. Itu orang jahat itu. Dia memperhatikan kita. Cepatlah, kakak. Kita harus cepat. Selama kita bisa keluar dari jalur ini, kita harus memiliki harapan untuk keluar dari bahaya. Xiao Yun ingat bahwa di akhir bagian ini, ada sebuah altar. Orang jahat itu sepertinya tidak bisa masuk ke altar. Gelombang raungan datang terus-menerus, dan seluruh bagian sepertinya runtuh. Hal ini membuat Xiao Yun gugup. Lorong ini memanjang hingga ke altar. Mendengar kata-kata Xiao Yun, mata Wang Chen membelalak. Ini benar-benar merupakan berkah dari surga. Altar pengorbanan. Di negeri tulang layu ini, seharusnya hanya ada satu altar. Seharusnya itu adalah altar yang dia lihat saat pertama kali memasuki medan perang tertinggi, bukan? Jika demikian, itu benar-benar merupakan berkah dari surga. Begitu dia mencapai sisi lain, tidak peduli seberapa kuat makhluk besar itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dengan pengalaman terakhir kali, Wang Chen tidak meragukan hal ini. Wang Chen, yang melihat harapan, menggunakan meteorik riset to the heavens secara ekstrim. Memanfaatkan terowongan bawah tanah, dia dengan cepat bergerak maju. Suara mendesing. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, tapi suara gemuruh di belakangnya sudah sangat dekat. Jaraknya mungkin kurang dari satu kilometer. Apalagi jaraknya masih mengecil. Saat Wang Chen terbakar oleh kecemasan, hembusan angin tiba-tiba bersiul. Kemudian, Wang Chen merasakan penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Aku di sini. Melihat cahaya yang muncul di depannya, Wang Chen merasakan darahnya mendidih. Pintu keluarnya ada di sini. Kita harus tahu bahwa jika pintu keluar tidak segera muncul, dalam waktu kurang dari 15 menit, Wang Chen akan putus asa. 15 menit sudah cukup bagi makhluk bertubuh besar itu untuk mengejarnya. Dan ini karena orang itu menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bisa melarikan diri sampai sekarang. Kekuatan destruktif makhluk besar itu sungguh mengejutkan. Namun, Wang Chen juga senang. Dia senang orang bertubuh besar itu tampaknya tidak memiliki otak yang bagus. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan punya kesempatan. Ayo pergi. Sambil merasa takut dan senang, Wang Chen bergegas keluar dari lorong. Ini benar-benar di sini. Melihat altar yang familiar, mata Wang Chen berbinar. Pintu keluar dari lorong itu berjarak kurang dari 1 km dari altar. Orang yang menakutkan. Melihat kembali pada pria besar yang mengejarnya dengan liar, Wang Chen menghirup udara dingin. Kali ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura dan energi orang itu. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, seperti langit tanpa batas. Aku harus masuk ke altar secepat mungkin. Membawa Xiaoyun bersamanya, Wang Chen berlari menuju altar dan mengerahkan energi di sekitarnya. Istirahatlah untukku. Terlepas dari hal lain, Wang Chen menggunakan pukulan yang mengguncang surga segera setelah dia bergerak. Ledakan. Melangkah keluar dengan tujuh langkah mengguncang langit, Wang Chen telah tiba di depan altar. Satu pukulan mengguncang seluruh pesona. Retak, retak, retak. Sekarang, kekuatan Wang Chen tidak sama dengan sebelumnya. Dengan satu pukulan, seluruh penghalang retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan. Setelah tinju gemetar langit, Wang Chen melanjutkan dengan tinju kaisar surgawi. Bang. Akhirnya, dengan tinju kaisar langit, sebuah celah muncul di seluruh penghalang. Astaga. Saat pembukaan itu muncul, sosok Wang Chen dan Xiaoyun melintas, memasuki altar. Boom, boom, boom. Begitu Wang Chen melangkah ke altar, serangkaian raungan terdengar. Itu adalah pria raksasa yang bergegas menuju altar dengan kapak raksasa di tangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Melihat Wang Chen dan Xiaoyun telah memasuki altar, makhluk raksasa yang telah kehilangan aura Wang Chen dan Xiaoyun meraung dengan marah. Tampaknya sudah memasuki keadaan hirup pikuk. Ledakan. Raksasa itu memegang kapak raksasanya dan langsung menyerang penghalang itu. Ledakan. Langit menjadi gelap. Dengan satu pukulan, seluruh altar sepertinya berada di ambang kehancuran. Bas. Dengan tangisan sedih, penghalang yang baru diperbaiki itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertahanan terakhir. Bahkan jika lapisan penghalang ini rusak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, Wang Chen dan Xiaoyun pasti akan mati. Bas. Untungnya, saat lapisan penghalang itu akan pecah, terdengar suara lembut. Di dalam altar, gelombang energi tiba-tiba meledak, memperbaiki seluruh penghalang. Hampir saja. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen dipenuhi rasa takut yang masih ada. He he, kakak, jangan khawatir, di sini aman. Saat itu, sangat sulit bagi Xiaoyun untuk memasuki tempat ini. Tempat ini sepertinya juga menolak Xiaoyun. Tapi dibandingkan pria itu, Xiaoyun jauh lebih baik. Dia tidak bisa masuk ke sini. Melihat ekspresi ketakutan Wang Chen, Xiaoyun mengungkapkan senyuman dan berkata sambil tersenyum. Tanpa khawatir sedikitpun, Xiaoyun memandangi raksasa yang mengamuk di luar penghalang. He he, orang jahat, siapa yang memintamu untuk menindasku? Siapa yang memintamu mengejarku? Siapa yang memintamu untuk menindas kakakku? Siapa yang memintamu untuk membunuh kami? Siapa yang memintamu membuatku marah sampai mati? Haha. Melihat raksasa yang terus mengayunkan kapak raksasanya dan mengaum, tetapi masih tidak bisa menembus penghalang, wajah Xiaoyun penuh dengan senyuman. Saat ini, dia menari dengan gembira, bersuka cita atas kemalangan orang lain. Melihat Xiaoyun seperti ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, kegugupan di hatinya akhirnya sedikit memudar. Mengaum. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu dan berapa kali penghalang itu dipulihkan, raksasa itu akhirnya menyadari masalahnya. Dia sepertinya akhirnya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Dalam situasi seperti itu, raksasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah dan menghentikan serangan gilanya. Mengaum. Sambil memegang kapak raksasa, dia meraum ke langit. Raksasa itu memandang ke altar dengan enggan, lalu mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya ada sesuatu yang memaksa raksasa itu mundur. Akhirnya aman. Akhirnya, ketika raksasa itu pergi selangkah demi selangkah, Wang Chen menghela nafas panjang. Krisis akhirnya teratasi saat ini. Kakak, badai itu akan datang. He he, orang jahat itu masih ingin berpatroli di negeri tulang putih ini. Sepertinya dia tidak bisa menahan naluri ini. Xiao Yun juga menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Patroli negeri tulang putih, apakah badai itu akan datang? Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen mengerutkan kening. Memikirkan badai roh mati, Wang Chen masih mengingatnya dengan jelas. Benar saja, saat suara Xiao Yun turun, hembusan angin tiba-tiba naik. Wuss. Kemudian, Wang Chen dapat dengan jelas mendengar serangkaian lolongan yang terdengar seperti suara hantu jahat. Langit di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap. Badai besar menyebar menuju negeri tulang-tulang layu ini. Badai roh mati, sungguh menakutkan. Wang Chen mengerutkan kening, merasakan segudang emosi. Tidak, itu. Namun, saat dia merasa emosional, Wang Chen tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung. Itu seseorang, kakak, sepertinya ada seseorang di sana. Dia melarikan diri ke arah ini. Xiao Yun juga memperhatikan masalahnya dan berkata kepada Wang Chen. Ada seseorang, siapa ini? Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang. Tanah tulang putih ini jelas merupakan area terlarang di medan perang tertinggi. Badai roh mati yang mengerikan. Raksasa yang menakutkan. Semua ini bukanlah hal yang dapat ditangani oleh orang biasa. Bahkan ahli tingkat raja dewa tidak akan memasuki tempat ini dengan gegabuh. Dalam keadaan seperti itu, masih ada seseorang yang memasuki negeri tulang putih ini. Siapa itu? Wang Chen tidak mengerti. Mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Mungkinkah seseorang dari pavilion pembantayan naga? Meski jaraknya masih ribuan meter, Wang Chen dapat dengan jelas melihat sosok yang melarikan diri menuju tempat ini dengan penglihatannya yang mengejutkan. Itu adalah seorang pria parubaya. Dan dia bukan dari sekter raja mayat. Orang-orang dari sekter raja mayat pucat dan penuh aura kematian. Tapi sekarang, pria parubaya ini memancarkan semangat yang murni yang kental. Bagaimana dia bisa berasal dari sekter raja mayat? Tanah tulang putih. Orang-orang yang kemungkinan besar memasuki tempat ini pasti berasal dari sekter raja mayat. Apalagi sekarang mayat raja sekte sedang memburunya. Namun, karena dia bukan dari sekter raja mayat, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Paviliun pembantayan naga. Selain orang-orang dari sekter raja mayat, ada juga orang-orang dari pavilion pembantayan naga. Sebelum memasuki negeri tulang putih, bukankah Wang Chen membunuh Chudong dari pavilion pembantayan naga? Chudong masih memiliki master di sini. Mungkinkah pria parubaya ini adalah majikan Chudong? Dia benar-benar mengejarnya sampai ke sini, dan menghadapi badai roh mati. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin ekspresi Wang Chen tidak menarik? 3426. Seseorang dari pavilion pembantayan naga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Jika pria parubaya yang berlari ke arah mereka benar-benar dari pavilion pembantayan naga dan master Chudong, bukankah itu menarik? Jika dia dari pavilion pembantayan naga, maka tetaplah di sini. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Seseorang dari pavilion pembantayan naga. Dia sangat berani mengejarku ke negeri tulang yang berbahaya hanya untuk membunuhku. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Mengapa Wang Chen bersikap sopan kepada orang seperti itu? Xiao Yun, tunggu. Mari kita tunggu orang itu masuk dan kemudian mengambil tindakan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Xiao Yun dan merendahkan suaranya. Orang jahat. Kakak, apakah orang itu juga orang jahat? Dia ingin menindas kita. Iya, Xiao Yun mengerti. Karena dia ingin menindas kita, kita tidak bisa membiarkan dia menindas kita. Biarkan dia bermain dengan undet storm. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengerutkan kening dan mendengus. Dengan itu, Xiao Yun menatap sosok yang melarikan diri di kejauhan. Sorot matanya tidak ada bedanya dengan melihat musuh. Bahkan Wang Chen bergidik melihatnya. Apakah benar atau salah jika dia membiarkan Xiao Yun menjadi komplotannya? Wang Chen merasa sedikit malu. Ah. Saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, suara gemuruh terdengar. Dia melihat bahwa pria parubaya yang akan dilanda badai mayat hidup telah mencapai altar. Cara ini, ini dia, harapan terakhirku. Sialan Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu kali ini, bagaimana aku bisa puas? Setelah melarikan diri ke altar, pria parubaya itu terengah-engah dalam keadaan yang menyedihkan. Di saat yang sama, dia meraung dengan wajah penuh kebencian. Itu benar. Ini adalah ahli dari pavilion pembantaian naga. Bukankah orang ini adalah guru cu dong? Kali ini, pria parubaya itu benar-benar tidak beruntung datang mengejar Wang Chen. Pertama, dia bertemu dengan patriark mayat Raja Sekte dan bertarung melawannya, yang menghabiskan banyak energi. Kemudian, muridnya dibunuh oleh Wang Chen. Ini hanyalah sebuah bencana. Untuk membunuh Wang Chen, membalaskan dendam muridnya, dan melampiaskan amarahnya, pria parubaya itu mengejar Wang Chen ke tanah tulang layu tanpa ragu-ragu. Siapa sangka nasibnya seburuk itu? Tidak lama setelah dia mengejar Wang Chen ke tanah tulang kering, sebelum dia dapat menemukan Wang Chen, dia menghadapi badai mayat hidup yang membuat semua orang di medan perang tertinggi pucat. Jika mereka tersapu badai ini, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Bahkan dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8 milik pria parubaya itu, kemungkinan besar itu juga merupakan kematian. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan pria parubaya itu adalah lari. Setelah menghabiskan seluruh energinya, dia akhirnya melihat altar ini, lapisan segel, dan harapan. Dia pernah mendengar tentang altar ini sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada sebuah altar misterius di ladang tulang layu. Kapan altar ini ada? Apa tujuannya di sini? Tidak ada yang tahu. Faktanya, jumlah orang yang pernah melihat altar ini bisa dihitung dengan satu tangan. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa altar ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang dari bahaya. Oleh karena itu, ketika dia melihat altar ini, pria parubaya itu menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa menghindari bencana hanya dengan giginya. Kecuali, semakin seperti ini, semakin dia memikirkan Wang Chen, semakin pria parubaya itu mengertakkan gigi karena kebencian. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Wang Chen. Di dalam badai ini, Wang Chen mungkin juga pasti mati, bukan? Sayangnya dia tidak bisa membunuh Wang Chen secara pribadi. Istirahatlah untukku. Terlalu banyak pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap. Mendengar suara melolong keras datang dari belakang, ekspresi pria parubaya itu berubah, buru-buru menarik kembali pikirannya. Badai mayat hidup sudah melanda. Hal ini membuat pria parubaya itu hanya bisa menarik kembali pikirannya. Saat ini, hal terpenting adalah menghindari badai mayat hidup. Dia harus memasuki altar ini. Bang! Berpikir sampai di sini, pria parubaya itu mengumpulkan energi di sekelilingnya tanpa ragu sedikitpun, bergemuruh menuju segel altar itu. Meninggal dunia. Mengikuti pria parubaya yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan Dewa Surgawi Cakrawala ke-8, dia akhirnya mengguncang lapisan segel ini. Bahkan jika pada saat ini, energi pria parubaya itu sudah hampir habis, lalu kenapa? Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8 ditempatkan di sini. Hanya pesona segel, apakah itu masih bisa menghentikan langkahnya? Melihat segel yang berlubang terbuka, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi bersemangat. Sosok berkedip, dia bergegas menuju ke dalam celah itu. Siapa? Namun, saat separuh tubuh pria parubaya itu baru saja masuk ke dalam segel, sebelum seluruh tubuhnya memasuki segel, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Apakah ada seseorang di dalam segel itu? Hal ini membuat pria parubaya itu sangat terkejut. Wang Chen, itu kamu. Detik berikutnya, setelah melihat orang yang berdiri di depan dengan jelas, ekspresi pria parubaya itu menjadi lebih buas. Benar sekali, melihat dengan jelas. Pria parubaya itu akhirnya melihat dengan jelas pada saat ini, siapa orang yang berdiri di depannya. Wang Chen. Ini sebenarnya adalah Wang Chen. Dia sebenarnya tidak mati. Selanjutnya, dia muncul di sini. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin ekspresi pria parubaya itu tidak berubah. Dia bahkan mengira Wang Chen pasti sudah mati. Siapa sangka dia sebenarnya berada di dalam altar pengorbanan sekarang. Paviliun pembantayan naga. Huhu. Melihat pria parubaya yang ekspresinya berubah drastis, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Memang seseorang dari pavilion pembantayan naga. Raungan marah datang dari luar segel, Wang Chen mendengarnya. Pada saat ini, seruan pria itu menjelaskan segalanya lebih jauh lagi. Ini tidak bisa disalahkan pada Wang Chen. Enyah. Kekuatan pihak lain sangat kuat, Wang Chen tidak berani membiarkan pihak lain masuk. Jika di tempat lain, bertemu dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan jika dia bergandengan tangan dengan Xiaoyun, dia sama sekali bukan tandingan pihak lain juga. Yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Mampu melarikan diri juga dianggap sebagai keberuntungan. Tapi saat ini, situasinya berbeda. Pihak lain benar-benar lengah. Ini memberi Wang Chen kesempatan untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, mengapa Wang Chen perlu mengalahkan pihak lain? Selama dia memblokir pihak lain di luar altar pengorbanan ini, maka yang tersisa dari pihak lain adalah jalan menuju kematian. Tinju gemetar surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia menemukan energi yang telah dia siapkan dan melepaskannya. Ledakan. Ukulan Heaven Sucking Fist tiba-tiba melesat ke arah pria parubaya itu. Bajingan, Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Wang Chen sangat dekat. Melihat serangan Wang Chen turun seperti kilat, pupil mata pria parubaya itu mengerut dan dia berteriak keras. Haha, gila, jadi bagaimana jika aku gila jika aku bisa membunuhmu? Melihat ekspresi panik pihak lain, Wang Chen tertawa dingin. Ledakan. Energi Heaven Sucking Fist telah diaktifkan sepenuhnya. Ukulan ini seperti gunung besar, menghantam pria parubaya. Sial, tidak. Melihat pukulan Wang Chen hendak mengenai dirinya, wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Di tengah seruannya, pria itu hanya bisa menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang. Suara tabrakan terdengar. Pochi. Karena terburu-buru memblokir, pria itu memuntahkan setegup darah. Bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat, tapi serangan Wang Chen terlalu mendadak. Kemunculan Wang Chen terlalu mendadak, dan Wang Chen terlalu dekat dengannya. Dia tidak punya waktu untuk memblokir sama sekali. Itu cukup bagus sehingga dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Menstabilkan tubuhnya, mempertahankan postur memasuki altar, pria parubaya itu memuntahkan setegup darah, wajahnya memerah. Serangan Wang Chen sangat dahsyat. Hal ini membuat pria tersebut merasa seperti ditabrak gunung besar. Organ dalamnya akan hancur, dan tulang-tulang di tubuhnya akan hancur. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, pria itu memuntahkan setegup darah lagi. Dia memandang Wang Chen, yang terpaksa mundur dua langkah, dan meraum dengan marah. Sambil mengaum, dia ingin masuk ke dalam segel. Keluar. Namun, sebelum pria parubaya itu bereaksi, sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar. Bagaimana mungkin? Teriakan tiba-tiba ini membuat pria parubaya itu menjadi pucat karena ketakutan. Seluruh perhatiannya terfokus pada Wang Chen, menyebabkan dia mengabaikan sosok lain sejenak. Baru saja, kedua sosok ini menyerang dari kedua sisi, menghalangi jalan pria parubaya itu. Serangan Wang Chen, ditambah dengan kebenciannya pada Wang Chen, membuat pria parubaya itu mengabaikan orang lain. Sekarang, teriakan ini membuat pria parubaya itu berkeringat dingin. Aura yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Pria parubaya itu mengikuti aura menakutkan itu, dan matanya melebar. Ini adalah wanita cantik dengan rambut ungu panjang dan mata merah. Siapa wanita ini? Mengapa dia memancarkan aura dingin dan sombong yang membuat orang merasa tercekik? Saat ini, telapak tangan wanita itu sudah meledak di depannya. Ah! Menghadapi serangan wanita itu, pria parubaya itu hanya bisa mengompanik dan nyaris tidak bisa memblokirnya. Bang! Dalam sekejap, suara tabrakan terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Memuntahkan seteguk darah, mata pria parubaya itu hampir keluar. Bergumam! Tidak! Di tengah darah segar, di tengah deru angin kencang, pria parubaya itu meraung keheranan. Tubuhnya sebenarnya meledak. Bagaimana ini mungkin? Meski saat ini ia sedang dalam kondisi lemah, meski ia mengalami cedera akibat serangan Wang Chen, padahal tenaganya tak tersisa banyak. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8 ditempatkan di sana. Tapi apa yang dia temui? Menghadapi serangan wanita cantik itu, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Biarpun serangan diam-diam pihak lain terjadi secara tiba-tiba, itu juga tidak sampai membuatnya seperti ini. Apa yang dia rasakan? Seberapa besarkah energi yang terkandung dalam serangan wanita ini? Saat bertukar pukulan, pria parubaya itu hanya merasa bahwa dia sedang ditekan oleh langit dan bumi lain. Seberapa kuatkah kekuatan antara kedua telapak tangan wanita itu dibandingkan dengan milik Wang Chen? Siapa ini? Dia. Terlalu banyak guncangan di kepalanya yang tidak bisa dijelaskan. Namun pria parubaya itu jatuh dalam keputus asaan dan ketakutan. Karena perlawanan Wang Chen dan wanita itu, badai roh mati itu sudah menyusulnya. Saat dia terlempar keluar, badai roh mati menghanyutkannya. Pria parubaya itu bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa segel itu tersegel sekali lagi. Jalan terakhir untuk bertahan hidup juga disegel bersama dengan penyegelan segelnya. Pada saat ini, yang tersisa bagi pria parubaya itu hanyalah kematian, hanya rasa dingin, hanya teror, hanya rasa sakit. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Saat dia tersapu oleh badai roh mati, daging dan darah pria parubaya itu mulai terkoyak. Jiwa ilahinya mulai terkoyak. Seolah-olah jutaan hantu jahat yang kuat sedang menghancurkannya dan menimbulkan kekacauan di antara bentangan langit dan bumi ini. Tidak, ah, jangan, aku tidak ingin mati. Wang Chen, aku belum selesai denganmu, ah. Rasa sakit yang menyebar ke setiap saraf, rasa sakit yang menusuk jantung dan paru-paru, di tengah keputus asaan akan kematian, pria parubaya itu berjuang dan meraum di dalam badai roh mati. Dia ingin segera keluar dari badai roh mati. Kedua matanya merah padam, dia ingin mempertahankan nyawanya bagaimanapun caranya. Tapi saat ini, aumannya begitu tak berdaya. Namun saat ini, perjuangannya sia-sia. Jatuh ke dalam badai roh mati dan masih ingin tetap hidup. Ini hanya lelucon. 3427 Wang Chen, aku tidak pasrah, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Di tengah deru angin kencang, suara gemuruh samar-samar terdengar. Samar-samar, terlihat sosok yang sedang berjuang di tengah badai roh mati. Dan di sekitar sosok itu, seolah-olah seseorang bisa melihat segudang siluet hantu jahat yang mengaum dan melolong. Bunuh aku, tapi Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Melihat pemandangan ini, mendengar raungan pria parubaya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8 Sayang sekali, kekuatan semacam ini juga dianggap yang terbaik di pavilion pembantaian naga. Benar, sayang sekali, Anda seharusnya tidak datang ke pegunungan roh yang telah berangkat, apalagi mengejar ke tanah tulang yang layu. Hal yang paling tidak seharusnya kamu lakukan adalah kamu tidak seharusnya mengucapkan kata-kata tentang keinginan membunuhku di sisi altar ini. Jika tidak, saya tidak dapat menentukan identitas Anda dan mungkin tidak akan mengambil tindakan. Semua ini disebabkan oleh Anda sendiri. Memikirkan aura yang keluar dari pria ini pada saat itu, Wang Chen mendengus. Mungkin, sejak pria ini memutuskan untuk mengejarnya, itu adalah sebuah kesalahan. Setidaknya, ketidaksabaran pria ini adalah kesalahan terbesar. Dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8, keinginan untuk membunuhnya bisa dikatakan mudah. Kesalahannya adalah dia mengejar ke tanah tulang yang layu. Kesalahannya adalah peruntungannya buruk. Namun, dia berlari ke dalam badai roh mati, menabrak dia di dalam altar. Kemalangan. Benar sekali, inilah kemalangan pria paru baya ini. Sayang sekali pembangkit tenaga listrik Cakrawala ke-8 tidak mampu menjadi arhaku. Kalau tidak, saya pasti akan mendapat banyak keuntungan. Namun, bisa membuatmu mati juga merupakan hal yang cukup bagus. Energi pavilion pembantayan naga, jika aku mengeluarkan sebagian lebih banyak sekarang, aku akan dapat menyelamatkan sebagian dari situasi. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hingga raungan dahsyat dalam badai roh mati itu, tangisan menyedihkan itu tiba-tiba berhenti. Sampai sosok itu benar-benar ditelan oleh angin kencang, Wang Chen menarik pandangannya. Ini sudah berakhir. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pelan. Benar, semuanya sudah berakhir. Kali ini, perjalanan menuju tanah tulang layu bisa dikatakan telah berakhir. Dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, mempelajari beberapa hal yang tidak dia ketahui, dan juga berurusan dengan orang-orang yang harus dia tangani. Ia bahkan berhasil menghindari kejaran raksasa menakutkan itu. Tidak ada yang lebih sempurna dari ini. Namun, seberapa besar bahaya yang tersembunyi dalam kesempurnaan seperti itu. Hanya Wang Chen sendiri yang tahu. Berapa kali dia berada di ambang kematian. Jika bukan karena terowongan Xiaoyun, apakah Wang Chen bisa melarikan diri dari raksasa itu? Jika dia tidak datang ke altar ini, apakah dia bisa lolos dari kejaran raksasa itu? Jika dia tidak berada di dalam altar, bagaimana Wang Chen bisa menghadapi badai mayat hidup ini? Seorang prajurit lapisan surgawi ke-8 telah jatuh tanpa perlawanan apapun. Bagaimana dengan Wang Chen sendiri? Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Aku ingin tahu rahasia macam apa yang tersembunyi di kedalaman. Aku masih bisa dengan jelas merasakan perasaan terpanggil itu. Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat melalui angin dingin menuju inti tanah tulang layu. Di sana, dia masih merasakan keakraban yang kuat. Apa yang tersembunyi di sana? Yun kecil, apakah kamu ingat apa yang orang itu jaga sekarang? Wang Chen memandang Xiaoyun dan bertanya. Terhadap gadis misterius dengan kekuatan tak terduga ini, Wang Chen memiliki sedikit harapan. Mungkin, dia bisa memberi tahunya sesuatu. Orang jahat itu, saya pikir itu, Xiaoyun, dan Xiaoyun harus memperbaiki ingatan itu untuk mengingatnya. Xiaoyun berpikir keras, tapi hanya bisa berkata dengan kasihan. Tidak apa-apa, kami tidak sedang terburu-buru. Melihat ekspresi frustrasi Xiaoyun, Wang Chen menepuk kepalanya dan tersenyum. Bukankah itu benar? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bahkan jika dia tahu apa yang tersembunyi di sana, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia pergi mencari benda yang memancarkan aura pemanggilan, dia hanya akan mendekati kematian. Mungkin, suatu hari, ketika kekuatan Wang Chen bisa mencapai tingkat Raja Ilahi, itu akan menjadi hari di mana dia bisa melangkah ke area inti. Kita harus pergi. Setelah beberapa saat, ketika badai mayat hidup menyapu di kejauhan, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata, semakin lama mereka tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Dia tidak tahu apakah raksasa itu akan datang ke sini untuk mencari masalah dengannya setelah dia selesai berpatroli di negeri tulang belulang ini. Jika raksasa itu datang ke sini lagi, apa yang harus mereka lakukan? Oleh karena itu, meninggalkan tempat ini secepat mungkin adalah pilihan terbaik. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia segera meninggalkan altar bersama Xiaoyun dan menuju ke pinggiran Pegunungan Roh Layu. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Chulong sebenarnya, benar-benar mati. Di pavilion pembantaian naga, ekspresi leluhur lama pavilion pembantaian naga menjadi terdistorsi saat dia melihat token kehidupan yang rusak di depannya. Itu benar. Bukankah token kehidupan yang rusak di depannya adalah token kehidupan Chulong? Chulong, ini adalah salah satu penerus yang paling dicintai dari leluhur pavilion pembantaian naga. Kali ini, dia mengejar Wang Chen. Sekarang token kehidupan telah rusak, apa maksudnya? Bagaimana mungkin nenek moyang pavilion pembantaian naga tidak mengetahuinya? Apakah dia mati? Hasil ini sulit diterima oleh leluhur lama pavilion pembantaian naga. Tuan, kita harus membalaskan dendam adik junior kita. Melihat ekspresi jahat leluhur pavilion pembantaian naga, beberapa pria parubaya berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi jahat. Wajah semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Cu panjang, ini adalah adik laki-laki junior mereka. Tidak ada yang menyangka Chulong akan mati kali ini. Memikirkan hal ini, orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Wang Chen. Wang Chen, bagaimana dia membunuh Chulong? Mendengar permohonan anggota sektenya, leluhur tua pavilion pembantaian naga menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Inilah yang paling membuatnya bingung. Meskipun Wang Chen sangat menentang surga. Pada titik ini, bahkan leluhur lama pavilion pembantaian naga pun tidak dapat menyangkalnya. Karena dia pernah melihat sebelum Wang Chen. Karena dia bahkan pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya. Namun, meskipun Wang Chen menantang surga, berapa umurnya? Sudah berapa lama sejak dia memasuki medan perang tertinggi? Orang seperti itu, betapapun menantangnya surga, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Meskipun kekuatan Chulong dianggap relatif lemah di antara beberapa muridnya, namun dia juga memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh Wang Chen? Inilah yang paling membingungkan nenek moyang pavilion pembantaian naga saat ini. Tuhan, saya telah meramal melalui derivasi. Meskipun kematian saudara muda bukan disebabkan oleh Wang Chen, itu tidak dapat dipisahkan dari Wang Chen. Mendengar perkataan leluhur tua itu, seorang murid yang berlutut buru-buru berkata, Kemampuan ilahi Grenian, ini adalah salah satu metode pria ini. Melalui metode seperti ini, seseorang dapat menyimpulkan banyak hal. Belum lagi kematian Chulong. Chulong jelas tidak dibunuh oleh Wang Chen. Tapi kematiannya ada hubungannya dengan Wang Chen. Itu tidak dibunuh oleh Wang Chen. Tapi, ini ada hubungannya dengan Wang Chen. Nenek moyang pavilion pembantaian naga menyipitkan matanya. Kemana dia pergi? Sambil menarik napas dalam-dalam, leluhur tua itu bertanya. Sepertinya, aku mendengar kakak muda berkata bahwa dia pergi ke pegunungan jiwa yang telah berangkat. Sekte Raja Mayat sedang memburu Wang Chen. Saya juga mendapat kabar dari pihak saya, Wang Chen masih berada di dalam pegunungan jiwa yang berangkat. Agaknya, kakak muda pergi ke sana. Beberapa murid lainnya buru-buru menjawab. Pegunungan jiwa yang berangkat, itu wilayah mayat Raja Sekte, kan? Mungkinkah mayat Raja Sekte mengambil tindakan? Nenek moyang pavilion pembantaian naga menyipitkan matanya. Mustahil, mustahil, orang-orang pavilion pembunuh nagaku, Sekte Raja Mayat mereka masih belum berani menyentuhnya. Jangan lupa, nenek moyang mereka baru saja datang ke pihak kita kemarin. Mengetahui bahwa adik muda adalah orang-orang pavilion pembantaian naga milikku, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Raja Mayat? Seorang murid berkata sambil mendengus dingin. N, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan kakak muda, bahkan jika dia dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Raja Mayat, mustahil baginya untuk tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Paling tidak, dia harus bisa mengirimkan kembali beberapa informasi. Tapi sekarang belum ada informasi sama sekali, ini. Orang yang menghitung hasilnya berkata dengan ragu. Kecuali jika Junior Broter bertemu dengan eksistensi yang tidak dapat dia lawan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, tidak ada kesempatan untuk mengirimkan kembali informasi. Pada saat ini, seorang pria yang terlihat paling tua berkata. Merasa. Mendengar perkataan pria itu, orang-orang yang hadir semuanya menghirup udara dingin. Tanah tulang yang layu. Nenek moyang pavilion pembantaian naga bergumam tanpa sadar. Berbicara tentang ini, matanya bersinar. Ya, tanah tulang layu. Mungkinkah, adik muda telah memasuki tanah tulang layu? Seharusnya begitu. Tapi, itulah tanah tulang layu. Kakak muda berkepala dingin. Bagaimana dia bisa memasukinya? Bahkan jika Wang Chen tidak punya tempat tujuan dan memasuki tanah tulang layu, kakak muda seharusnya tidak mengejarnya sepanjang jalan. Itu bukan tempat yang harus kita kunjungi. Memikirkan tanah tulang layu, ekspresi semua orang menjadi kaget, gugup, dan rumit. Bahkan ekspresi leluhur pavilion pembantaian naga menjadi gelap. Seharusnya itu tempat itu. Bodoh. Bodoh culong. Bagaimana dia bisa memasuki tanah tulang layu? Wang Chen, Anda membunuh murid saya. Memikirkan Wang Chen, tanah tulang layu, dan muridnya sendiri, leluhur tua pavilion pembantaian naga mengertakkan gigi. Kita harus mencabik-cabik Wang Chen. Dendam lama dan baru kini digabungkan menjadi satu, menyebabkan leluhur lama pavilion pembantaian naga mendengus keras. Tuan, Anda baru saja kembali ke medan perang tertinggi belum lama ini, dan kekuatan Anda belum pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, periode waktu ini sangat penting bagi Anda. Serahkan masalah ini pada murid ini. Ya, menguasai, itu hanya Wang Chen, kamu tidak perlu melakukannya. Aku bersedia membalas dendam padanya, dan aku bersedia membawa kembali bajingan Wang Chen itu. Tuan, mendengar perkataan leluhur tua, orang-orang yang tidak bisa lagi menahan diri ini buru-buru berkata kepada leluhur tua. Balas dendam untuk kakak muda, dan temukan Wang Chen. Inilah yang ingin dilakukan semua orang. Itu karena kebencian antara Wang Chen dan pavilion pembantaian naga terlalu, besar. Saat ini, semua orang berjuang untuk mendapatkan misi ini. Kekuatan Tuan mereka belum pulih sepenuhnya, dan periode waktu ini adalah yang paling penting. Faktanya, rencana Tuan mereka dan pemimpin suci telah mencapai tahap krusial. Bagaimana Tuan mereka bisa pergi saat ini? Sebagai murid, mereka harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Sementara Wang Chen masih belum menyadarinya, ada keributan di pavilion pembantaian naga karena masalah mengejar Wang Chen. 3428 Di tepi ladang tulang layu di Pegunungan Jiwa Mati. Saat ini, sosok Wang Chen muncul di sana. Setelah badai mayat hidup, Wang Chen meninggalkan ladang tulang layu. Bagi Wang Chen saat ini, itu adalah area terlarang. Itu bukanlah tempat yang cocok untuk dimasuki Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih terlalu lemah di sana. Meskipun aku tidak mendapatkan apapun kali ini, Xiao Yun memperoleh banyak hal. Meskipun aku tidak mendapatkan apapun kali ini, Xiao Yun memperoleh banyak hal. Sekarang setelah dia memulihkan sebagian ingatannya, dia akan dapat mengingat lebih banyak hal setelah ingatannya menyatu dengannya. Ini adalah hal yang baik bagi saya. Aku perlu tahu apa yang tersembunyi di inti ladang tulang layu. Melihat ladang tulang layu di belakangnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tekat. Di lahan tulang layu, pemanggilan familiar yang dipanggil Wang Chen. Wang Chen yakin apa yang dia cari ada di sana. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak tahu apa-apa tentang inti dari ladang tulang layu. Wang Chen hanya bisa menekan keinginannya. Ketika Xiao Yun mendapatkan kembali ingatannya dan menjadi lebih kuat, Wang Chen pasti akan kembali. Terlebih lagi, perolehan Xiao Yun kali ini tidak sesederhana bagian ingatan itu. Harta karun Xiao Yun sendiri juga telah diambil kembali olehnya. Ini akan membuat kekuatan pertempuran Xiao Yun lebih kuat. Selain peningkatan kekuatan Xiao Yun, dia pasti mampu melawan Dewa Surgawi tahap akhir. Ini akan sangat membantu Wang Chen. Ada juga potongan kerangka Dewa Iblis itu. Aku harus menemukan Yan Cheng Yue dan membiarkan dia memperbaikinya. Wang Chen menyipitkan matanya. Memikirkan kerangka Dewa Iblis, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Jika dia bisa memperbaiki kerangkanya, kekuatan Yan Cheng Yue pasti akan meningkat. Aku harus cepat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia telah berada di medan Perang Supremasi selama beberapa waktu sekarang. Meskipun kekuatan Wang Chen telah meningkat dengan sangat cepat, itu masih belum cukup. Namun, ini tidak memuaskan Wang Chen. Dibandingkan dengan para ahli tersebut, kekuatan Wang Chen masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan sekte tersebut, kekuatan Wang Chen bahkan lebih lemah. Dia membutuhkan lebih banyak pembantu. Sebelum Yuxin Yan dan keluarga Wang memasuki medan Perang Tertinggi, Wang Chen tidak dapat mengerahkan banyak pasukannya. Saudaraku, kita akan pergi kemana sekarang? Melihat Wang Chen terdiam, Xiao Yun, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan tatapan bingung. Sekarang, saatnya meninggalkan tempat ini, tidak perlu terus tinggal di pegunungan hantu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kemudian, dia memandang Xiao Yun, berapa lama kamu perlu beradaptasi dengan kekuatanmu saat ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengasimilasi memori itu? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Hem, Xiao Yun juga tidak tahu. Namun, menurut saya itu tidak akan memakan waktu lama. Selain mengasimilasi ingatan, setengah tahun sudah cukup bagi Xiao Yun untuk tidur. Saudaraku, apakah kamu ingin Xiao Yun mengasimilasi ingatan itu? Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun tercengang. Lalu, dia berkata dengan suara rendah. Setengah tahun, lebih atau kurang. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen mengangguk. Mengapa kamu tidak memasuki dunia Qian Kun kakak dan tidur? Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Tanpa bantuan dunia Qian Kun, setengah tahun tentu saja sangat lama bagi Wang Chen. Namun, dengan dunia Qian Kun, lalu bagaimana jika itu memakan waktu setengah tahun? Setengah tahun kurang dari 20 hari di dunia luar. Melihat periode waktu ini, Wang Chen bisa menunggu. Apakah ini dunia yang kita tinggali sebelumnya? Oke, kakak ingin Xiao Yun memulihkan ingatannya sesegera mungkin. Xiao Yun akan memulihkan ingatannya sesegera mungkin. Kakak, bisakah kamu mengembalikan cambuk itu ke Xiao Yun? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Xiao Yun langsung setuju. Mungkin, baginya, Wang Chen adalah surganya. Baginya, Wang Chen adalah seluruh dunia. Karena itu adalah permintaan Wang Chen, Xiao Yun tentu saja tidak akan keberatan. Terlebih lagi, dunia Qian Kun kini memiliki urat bumi tambahan. Energinya padat, jadi Xiao Yun tidak menolaknya. Namun, memikirkan cambuknya, Xiao Yun memandang Wang Chen dengan sedikit antisipasi. Cambuk panjang itu adalah harta favorit Xiao Yun. Meskipun aura yang dipancarkannya sangat mendominasi, dan bagi orang biasa, itu adalah aura yang sangat jahat. Namun, bagi Xiao Yun, tidak seperti itu. Memikirkan cambuk panjang yang disegel oleh Wang Chen, Xiao Yun mengungkapkan ekspresi keinginan. Cambuk panjang itu. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen mengerutkan kening. Memikirkan aura golongan darah yang kaya pada cambuk panjang, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Apakah kamu yakin bisa mengendalikan cambuk panjang itu? Bisakah kamu menekan auranya? Wang Chen bertanya. Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Cambuk panjang ini sangat jahat. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang ternoda. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak ingin Xiao Yun menggunakan cambuk panjang itu. Namun, karena cambuk panjang sudah ada dan merupakan harta ajaib Xiao Yun, tidak baik bagi Wang Chen untuk menyegelnya dengan paksa. Jika Xiao Yun tidak dapat terpengaruh oleh aura itu dan menekannya sehingga orang biasa tidak menyadarinya, Wang Chen tidak akan keberatan mengembalikan cambuk panjang itu kepada Xiao Yun. Tentu saja, saudaraku, jangan khawatir, Xiao Yun akan melakukannya. Terlebih lagi, jika cambuk panjang itu menyatu dengan Xiao Yun, aura itu akan hilang. Jika Xiao Yun tidak ingin auranya muncul, maka auranya tidak akan muncul. Mendengar permintaan Wang Chen, Xiao Yun buru-buru mengangguk dan berkata. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan mengembalikan cambuk panjang itu padamu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku harus menyegel cambuk panjang itu. Mendengar kata-kata gadis kecil itu dan melihat ekspresi seriusnya, Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Karena gadis kecil itu bisa menjaminnya, Wang Chen sepertinya tidak punya alasan atau kualifikasi untuk menolak mengembalikan cambuk panjang itu padanya. Setelah mendapat jaminan dari gadis kecil itu, Wang Chen akhirnya menyetujui permintaan gadis kecil itu. Dengan suasana hati yang gembira, Xiao Yun dengan cepat menghilang dari sisi Wang Chen dan memasuki dunia semesta. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Raja Pengobatan ketika dia melihat perubahan gadis kecil ini. Memikirkan Raja Pengobatan yang juga mengasingkan diri di dunia semesta, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Si kecil itu sepertinya tidak cocok dengan Xiao Yun. Dan bagaimanapun, Xiao Yun tidak memiliki kesan yang baik terhadap si kecil itu. Dengan kekuatan si kecil saat ini, jika Raja Pengobatan tidak tahu apa yang baik untuknya, dia mungkin akan menderita. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Raja Pengobatan pasti pusing sekarang, kan? Hanya ada satu orang yang tersisa. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski waktu yang dihabiskannya bersama gadis kecil itu tidak lama. Namun, ini adalah salah satu dari beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir Wang Chen merasa puas. Itu adalah perasaan seperti di rumah, perasaan kekeluargaan. Meskipun Wang Chen masih memiliki kakak laki-lakinya, Wang Yan, Yosin Yan, dan banyak saudara serta teman lainnya di keluarga Wang. Namun, selama ini, Wang Chen selalu berpindah-pindah. Dia jarang tinggal, jadi dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang ini. Namun, gadis kecil itu memberi perasaan seperti itu pada Wang Chen. Kepergian gadis kecil yang tiba-tiba itu membuat Wang Chen sedikit tidak nyaman. Kebiasaan manusia adalah hal yang sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke depan. Aku masih harus berhati-hati setelah meninggalkan pegunungan hantu. Untungnya, aku sudah menghapus segel yang ditinggalkan oleh sekter raja mayat di tubuhku. Kalau tidak, aku akan selalu berada dalam bahaya. Tanpa segel ini, tidak akan mudah bagi mereka menemukanku. Jadi bagaimana jika mayat raja sekte telah membuat banyak persiapan di luar pegunungan hantu? Penampilanku telah berubah. Ketika saya pertama kali memasuki sekte mayat raja, saya mengenakan masker kulit manusia. Sekarang, saya telah kembali ke penampilan asli saya. Selama aku tidak bertemu lawan lama seperti pavilion pembunuh naga atau gunung Sainte, tidak ada kemungkinan aku akan terekspos. Saat dia berjalan keluar dari pegunungan hantu, Wang Chen menganalisis situasi di depannya. Dia harus mengatakan bahwa situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan. Pavilion pembunuh naga tidak akan membiarkan ini berlalu. Namun, lalu kenapa? Jika mereka ingin datang, mereka akan datang. Aku akan mengambilnya. Memikirkan pavilion pembunuh naga, Chudong, dan pria parubaya yang telah dia bunuh, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia bukan orang lemah seperti saat pertama kali memasuki medan perang tertinggi. Wang Chen saat ini secara bertahap memperoleh beberapa kualifikasi untuk bersaing. Meskipun dia masih lemah, Wang Chen percaya bahwa dia akan segera membaik. Angin bersiul di telinganya. Secara bertahap, Wang Chen melihat tepi pegunungan hantu. Itu sangat familiar. Ini adalah tempat yang pernah dilalui Wang Chen sebelumnya. Saat itu, ketika Wang Chen memasuki medan perang tertinggi untuk pertama kalinya dan meninggalkan pegunungan hantu untuk pertama kalinya, inilah jalan yang diambilnya. Oleh karena itu, Wang Chen sangat akrab dengan segala sesuatu di sekitarnya. Hanya dalam beberapa bulan, dunia masih sama. Hanya saja Wang Chen telah banyak berubah. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Siapa? Namun, saat bibir Wang Chen membentuk senyuman, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Berdiri di tempat, tubuh Wang Chen menegang. Dia dengan cepat mengerahkan energi di tubuhnya dan mengambil posisi bertahan. Di tepi pegunungan hantu, saat Wang Chen hendak keluar dari pegunungan hantu, Wang Chen merasakan aura memata-matainya. Ini membuat Wang Chen merinding. Apakah seseorang diam-diam mengawasiku? Melepaskan jiwa ilahinya, Wang Chen siap bertarung kapan saja. Sekte Raja Mayat, pavilion pembunuh naga, atau bahkan orang-orang dari Gunung Sainte. Wang Chen tidak tahu. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen dalam bahaya sekarang. Sejak kamu di sini, apakah kamu tidak akan keluar? Melihat sekeliling, Wang Chen mendengus dingin. Melihat tidak ada reaksi, dia mencibir. Anda telah ditemukan dan Anda masih bersembunyi di kegelapan. Apakah kamu ingin aku menemukanmu? Pandangan tajam melintas di mata Wang Chen. Karena kamu tidak keluar, maka aku akan mengajakmu keluar. Aku tidak bisa membiarkan orang ini bersembunyi di kegelapan. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap saat dia mendengus tanpa ekspresi. Seorang pria yang bersembunyi di kegelapan sedang memata-mataiku. Ini adalah perbuatan Wang Chen. Dia tidak bisa mentolerirnya. Keluar. Wang Chen ingin melihat siapa yang bersembunyi di kegelapan. Kenapa dia memperhatikanku? Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen tiba-tiba muncul. Ledakan. Saat sosoknya melesat, Wang Chen meninju dengan kedua tinjunya. Gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti binatang raksasa, menghancurkan langit dan bumi ini. Saat Wang Chen lewat, pohon yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke samping. Dalam badai yang mengerikan ini, sesosok tubuh akhirnya muncul di hadapan Wang Chen. 3429. Enyah. Badai yang mengerikan melanda radius beberapa ratus meter. Tidak ada makhluk hidup dalam jarak beberapa ratus meter yang bisa bersembunyi. Tentu saja, sosok yang bersembunyi di kegelapan juga muncul di garis pandang Wang Chen. Menghadapi pukulan Wang Chen, sosok itu dengan dingin mendengus dan bergegas menuju Wang Chen. Sampai jumpa. Kedua telapak tangannya terangkat, dan angin dari telapak tangannya seperti guntur. Itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menutupi Wang Chen. Bang! Dalam sekejap mata, kedua sosok itu bertabrakan di hutan yang berantakan ini. Dedaunan memenuhi langit, dan debu beterbangan kemana-mana. Hem! Sambil mengerang, sosok yang dikunci Wang Chen berhenti sejenak dan terpaksa mundur. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen menekan pria yang bersembunyi di kegelapan dan menang. Itu kamu. Melihat bahwa dia berada di atas angin, Wang Chen tidak memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Dia hanya melihat Wang Chen berdiri di tempat yang sama dengan mata terbuka lebar. Dia melihat sosok yang dikirim terbang olehnya dengan tidak percaya. Itu adalah orang yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Mengenai orang yang bersembunyi di kegelapan ini, Wang Chen memikirkan pavilion pembantaian naga, gunung Sainte, dan sekte Raja Mayat. Dia bahkan memikirkan keluarga Teng. Namun, dia pasti tidak mengira orang itu adalah orang ini. Yen Seng Yue. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu benar. Saat ini, jika orang yang muncul di hadapan Wang Chen bukanlah Yen Seng Yue, lalu siapakah orang itu? Dia benar-benar datang ke sini, yang membuat Wang Chen sangat terkejut. Mengejutkan bertemu seseorang yang familiar di sini. Terutama ketika dia bertemu Yen Seng Yue. Ini mengejutkan Wang Chen, tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, Wang Chen masih pusing memikirkan cara menemukan Yen Seng Yue. Sekarang, Yen Seng Yue telah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya. Jika ini bukan pengaturan langit, lalu apa itu? Kamu menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yen Seng Yue, yang telah menstabilkan dirinya beberapa puluh meter jauhnya, mengungkapkan senyuman. Melihat Wang Chen, raut wajahnya sedikit rumit. Wang Chen menjadi lebih kuat. Ketika mereka pertama kali bertemu di benua Tiansuan, kekuatan Yen Seng Yue jauh lebih kuat daripada Wang Chen. Setelah menjadi iblis, kekuatannya cukup untuk menekan Wang Chen sepenuhnya. Sayangnya, kecepatan kultifasi Wang Chen benar-benar menantang surga. Lambat laun, Wang Chen melampauinya. Ketika Yen Seng Yue memperoleh warisan dewa iblis dan kekuatannya meningkat pesat, dia berpikir bahwa dia telah meninggalkan Wang Chen. Namun, kenyataannya, dia tidak melepaskan Wang Chen. Faktanya, secara bertahap, Wang Chen melampauinya. Di medan perang, Yen Seng Yue berkultifasi dengan putus asa. Ia terus mencari peluang keberuntungan, terus menantang dirinya sendiri, dan bahkan tidak tega membuang waktu sedikitpun. Untuk ini, bahkan Yen Seng Yue melewatkan banyak hal. Namun, dalam keadaan seperti itu, Yen Seng Yue hanya bisa mengikuti jejak Wang Chen dan maju. Tiba di medan perang tertinggi, Yen Seng Yue melangkah ke daor Raja Ilahi. Tapi hasilnya... Pada akhirnya, melihat Wang Chen sekarang, di bawah konfrontasi, Yen Seng Yue sangat terkejut dengan kekuatan Wang Chen. Dewa Langit Cakrawala kelima, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultifasi. Melangkah ke daor Raja Ilahi, itu paling banyak hanyalah kekuatan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Bahkan jika Anda menghadapi peluang keberuntungan yang sangat besar, kekuatan Anda kemungkinan besar akan berhenti paling banyak di Cakrawala keempat juga. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah mencapai peringkat Cakrawala kelima. Yen Seng Yue berjalan di depan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum pahit. Setiap kali dia melihat Wang Chen, dia sepertinya mengalami banyak pukulan. Apakah ini masih manusia? Yen Seng Yue tidak tahu apa yang harus dia katakan. Hanya ada rasa kekalahan yang mendalam di hatinya. Dibandingkan dengan Wang Chen, dia tampak jauh lebih buruk. Hal ini membuat Yen Seng Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kamu juga tidak lemah. Dewa Langit Cakrawala ketiga sudah selesai, kan? Anda dapat masuk ke jajaran Dewa Surgawi Cakrawala keempat kapan saja. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen mulai tersenyum pahit. Kekuatannya sendiri meningkat, kecepatannya sangat cepat. Tapi mengapa ini terjadi? Wang Chen sangat jelas. Efek dari tiga pil keberuntungan bekas luka surgawi tidak diragukan lagi terbukti. Jika tidak, sepenuhnya mengandalkan kultifasinya sendiri, sejauh mana kekuatan Wang Chen bisa dicapai saat ini. Mungkin hampir sama dengan Yen Seng Yue, kan? Dewa Langit Cakrawala ketiga, ini mungkin juga setingkat Wang Chen. Namun, karena pil keberuntungan bekas luka surgawi, Wang Chen dengan paksa bergegas ke puncak Cakrawala kelima dalam waktu singkat. Namun justru karena di hadapan Yen Seng Yue, Wang Chen tidak memiliki area yang patut dibanggakan. Dewa Langit Cakrawala ketiga, ya, saya mencapai puncaknya. Namun, ketika saya melangkah ke alam Dewa Surgawi, saya langsung menyerang Cakrawala ketiga. Landasan saya dianggap tidak stabil, jadi saya menekan Cakrawala ketiga ini untuk jangka waktu tertentu. Cakrawala keempat, mungkin saya bisa segera menerobos. Tapi, menyerang Cakrawala kelima, saya masih tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Alam Dewa Surgawi, Anda juga jelas. Tingkat ini benar-benar berbeda. Dan ini, yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Menembus setiap level tampaknya sangat sulit. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yen Seng Yue tidak bisa menahan senyum pahitnya sedikitpun. Perbandingannya menjijikan. Jangan terburu-buru, santai saja. Di jalur Marsial Dao, ketidaksabaran tidak akan menghasilkan hal-hal besar. Merasakan ketidakberdayaan dan depresi Yen Seng Yue. Wang Chen menghibur. Oh iya, kenapa kamu datang ke sini? Segera setelah itu, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pegunungan jiwa yang berangkat di Provinsi Ling. Tidak mungkin Yen Seng Yue datang ke sini secara kebetulan, lalu dia. Bukan hanya aku yang datang. Kakakmu juga datang. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar, semuanya datang juga. Alis Yen Seng Yue terangkat dan dia berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, mereka? Kata-kata Yen Seng Yue membuat Wang Chen tampak semakin tidak percaya. Kakak datang juga, bahkan pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar. Ini. Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia katakan. Itu benar. Kamu? Nak, mampu. Kemana pun Anda pergi, tempat itu pasti tidak akan damai. Saat itu, Anda menimbulkan badai di perbatasan utara. Saat Anda memasuki benua tengah, Anda juga menimbulkan badai di benua tengah. Kedamaian seluruh benua Tian Suan selama ribuan tahun telah dirusak oleh Anda. Dunia Iblis, Medan Perang. Bukankah semua tempat ini dibuat-buat olehmu? Sekarang setelah Anda datang ke Medan Perang tertinggi ini, Anda juga tidak tinggal diam. Anda benar-benar mencuri urat nadi dari Sekter Raja Mayat. Berbicara tentang mengapa dia muncul di sini, Yen Seng Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wang Chen ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Dia hanyalah kutukan, selama Wang Chen ada, pasti akan ada banyak kegembiraan. Selama Wang Chen ada, tidak akan ada kekurangan peristiwa yang menggemparkan dunia. Menjara urat bumi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan di Medan Perang tertinggi selama ribuan tahun. Mungkin Wang Chen masih tidak tahu seberapa besar keributan yang ditimbulkan oleh tindakannya di Medan Perang tertinggi. But, Yen Seng Yue nu. Karena dia tahu, dia datang. Oleh karena itu, Wang Yan datang. Oleh karena itu, empat keluarga besar dan bahkan keluarga san. Banyak ahli datang. Provinsi Ling, Pegunungan Hantu. Tempat ini telah menjadi tempat paling menarik perhatian di seluruh Medan Perang tertinggi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Terlebih lagi, kamu tidak menyembunyikan namamu. Kamu langsung menggunakan nama aslimu. Apa yang kamu coba lakukan? Yen Seng Yue mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Batuk, batuk, batuk. Ini, aku mengubah penampilanku. Mungkinkah kalian mendengar namaku dan datang ke sini? Wang Chen bertanya dengan canggung. Tentu saja, dalam hati Wang Chen, dia lebih tersentuh saat ini. Karena mereka mendengar namanya dan bahkan tidak dapat memastikan identitasnya, dalam keadaan seperti itu, Yen Seng Yue dan yang lainnya bergegas ke sini. Kita harus tahu bahwa Provinsi Ling bisa dikatakan sebagai pusaran air yang sangat besar. Situasinya jelas sangat rumit. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk menarik diri dan menonton dari pinggir lapangan. Namun, Yen Seng Yue dan yang lainnya hanya mendengar satu nama dan sumber daya mereka tersapu pada ini. Seberapa tersentuhnya hal ini bagi Wang Chen? Orang harus tahu bahwa tindakan mereka berarti mereka akan menjadi musuh sekte raja mayat dan banyak ahli. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kehangatan dan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Ini adalah seorang teman. Ini adalah saudara laki-laki. Ini adalah sebuah keluarga. Penampilannya berubah. He he, apa gunanya? Kami dapat menebak bahwa orang tersebut adalah Anda. Karena di seluruh dunia, saya khawatir hanya Anda yang berani melakukan ini. Kami tidak hanya menginginkan Anda, pavilion pembantaian naga, gunung Sainte. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Saat ini, Anda tidak tahu berapa banyak orang yang memperhatikan Anda. Anda sebenarnya berjalan di pegunungan hantu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yen Seng Yue memikirkan tindakan Wang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tindakan Wang Chen saat ini hanyalah membenamkan kepalanya di pasir. Jadi bagaimana jika dia mengubah penampilannya? Orang-orang yang seharusnya mengawasinya akan selalu mengawasinya. Terlebih lagi, Sekte Raja Mayat akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Ini membuat Yen Seng Yue pusing. Mereka baru memasuki medan perang tertinggi untuk waktu yang singkat dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya. Namun, sebagai teman Wang Chen, mereka tidak punya alasan untuk tidak ikut campur. Mereka harus berdiri bersama Wang Chen. Sepertinya aku berpikir terlalu sederhana. Mendengar kata-kata Yen Seng Yue, Wang Chen menyadari masalahnya dan tidak bisa menahan cemberut. Ekspresinya berubah serius. Untungnya, aku menemukanmu lebih dulu. Kalau tidak, berapa banyak masalah yang akan timbul. Sekarang di luar pegunungan hantu, entah berapa banyak orang yang menonton dengan iri. Jika Anda mengetahuinya, pasti akan menarik perhatian orang-orang dalam kegelapan. Saya mendengar bahwa Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Yen Seng Yue melanjutkan. Mereka memang mengambil tindakan, tapi orang-orang Pavilion Pembantaian Naga, aku bertemu mereka. Wang Chen memberitahu Yen Seng Yue tentang masalah bertemu dengan orang-orang Pavilion Pembantaian Naga. Hai. Mendengar perkataan Wang Chen, kali ini Yen Seng Yue menarik napas dingin dengan keras. Kalau begitu, kamu membunuh tokoh dikdaya Dewa Langit Cakrawala ke-6 dan bahkan membunuh tokoh dikdaya Dewa Langit Cakrawala ke-8. Yen Seng Yue menatap tercengang dengan mulut ternganga, tampak tidak percaya. Apakah ini yang bisa dilakukan manusia? Wang Chen akan menentang surga di sini. Dewa Langit Cakrawala ke-6, Dewa Langit Cakrawala ke-8. Ini semua adalah eksistensi yang perlu dijunjung tinggi oleh Yen Seng Yue saat ini. Tapi Wang Chen adalah. Meskipun pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8 dibunuh oleh Wang Chen, meminjam badai roh mati yang mengerikan dari tanah tulang yang layu. Tetapi jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana mungkin Wang Chen melakukan ini? Bahkan ada pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6. Itu benar-benar dibunuh oleh Wang Chen. Hal ini membuat Yen Seng Yue tidak tahu harus berkata apa. 3.430. Kamu benar-benar bukan manusia. Setelah pulih dari keterkejutannya, melihat Wang Chen, Yen Seng Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini benar-benar kasus membandingkan barang dengan barang dan orang dengan kematian. Faktanya, Yen Seng Yue patut bersyukur atas keberuntungannya saat ini. Kalau tidak, jika Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan tamat. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi lelucon terbesar. Aku hanya beruntung, saya bertemu orang-orang dari pavilion pembunuh naga, dan mereka sangat kuat. Keduanya terbunuh, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Saat ini, saya tidak tahu level ahli mana yang telah tiba. Adapun Gunung Sainte, dia mungkin tidak akan lebih lemah dari pavilion pembunuh naga. Musuh yang harus saya hadapi masih sangat kuat. Jika kalian tidak datang ke sini, aku akan pergi mencarimu. Tidak mungkin bagiku untuk melawan mereka semua sendirian. Saya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Melihat ekspresi tertekan Yen Seng Yue, Wang Chen tersenyum dan berkata, Yen Seng Yue dan yang lainnya benar-benar datang di waktu yang tepat. Ya, kita perlu bekerja sama, meskipun medan perang tertinggi jauh lebih tenang dibandingkan medan perang. Musuh terbesar kita adalah Shuro. Tetapi jika kita tidak bisa menangani Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, kita tidak akan bisa mendapatkan kedamaian. Yen Seng Yue mengangguk setuju. Benar, di mana kakak dan yang lainnya? Mengapa saya tidak melihatnya? Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Mengapa kamu mengikuti di belakangku? Kembali ke topik utama, Wang Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Keduanya sempat berhenti beberapa saat. Tapi sepertinya dia tidak melihat Wang Yan. Dia juga tidak melihat siapapun dari empat klan besar. Bukankah Yen Seng Yue bilang mereka semua ada di sini? Mengapa? Haha, kita berpisah. Kali ini, dengan datang ke sini, kita tidak dalam bahaya besar. Selama kita menghindari pavilion pembunuh naga dan penduduk Gunung Sainte, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu sangat berbahaya. Pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte pasti akan fokus pada Anda. Jadi, setelah kami bertemu di kota Wushan, kami berpencar untuk mencari Anda. Saya beruntung menemukan Anda di sini, bukan? Adapun sebelumnya. Di satu sisi, saya bersembunyi di kegelapan untuk menyingkirkan beberapa mata-mata, dan di sisi lain, saya ingin melihat seberapa kuat Anda sekarang. Sebenarnya, kamu sangat kuat, bukan? Yen Seng Yue Siget. Pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Saya telah menyelidiki semua mata-mata di sepanjang jalan. Saya akan menanganinya. Anda bisa pergi begitu saja. Kami tidak akan memasuki kota Praja Wushan. Di luar kota Wushan, ada sebuah desa yang ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terdiam. Sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di sisi itu, jadi kami menetap di sana. Dengan statusmu, tidak pantas bagimu untuk tampil di depan umum. Yen Seng Yue Sait. Tentu. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen tertawa. Memiliki pembantu di sisinya membuat segalanya lebih mudah. Kalau tidak, jika Wang Chen benar-benar keluar sendiri, siapa yang tahu seberapa besar bahaya yang akan dia hadapi? Sekarang dia mendapat bantuan Yen Seng Yue, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Melihat Yen Seng Yue, dia berkata, kalau begitu aku serahkan tempat ini padamu. Saya akan langsung pergi ke tempat yang Anda sebutkan. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Aku butuh tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Memikirkan kerangka Dewa Iblis dalam jubahnya, kata Wang Chen. Di sini, dia tidak tahu apakah ada musuh yang akan muncul kapan saja. Aura kerangka Dewa Iblis terlalu kuat. Jelas tidak cocok untuk menyerahkannya kepada Yen Seng Yue saat ini. Desa tak berpenghuni itu sepertinya merupakan pilihan yang bagus. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Yen Seng Yue, Wang Chen menuju ke tempat yang disebutkan Yen Seng Yue, menuju keluar. Ini benar-benar berantakan. Mungkin sudah ditinggalkan selama ratusan tahun, bukan? Dua jam kemudian, ketika Wang Chen tiba di reruntuhan yang disebutkan Yen Seng Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat dia merenung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan desa ini saat itu? Mengapa ditinggalkan? Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Wang Chen juga tidak mau tahu. Dia hanya perlu tahu bahwa tempat terbengkale ini adalah tempat terbaik untuknya tinggal. Itu sudah cukup. Astaga! Saat Wang Chen menghela nafas, suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Setelah itu, sosok Yen Seng Yue muncul di hadapan Wang Chen. He he, sepertinya Sekte Raja Mayat, Gunung Sainte, dan Pavilion Pembantaian Naga telah melakukan banyak upaya. Bahkan cukup banyak vaksi yang ikut bergabung. Tahukah kamu? Sepanjang jalan, berapa banyak jebakan tersembunyi yang telah saya keluarkan? Dua belas. Sebanyak dua belas jebakan tersembunyi. Berengsek. Orang-orang ini telah berusaha keras. Sesampainya di hadapan Wang Chen, Yen Seng Yue berkata dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dua belas. Mereka benar-benar berusaha keras. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen tertegun dan matanya membelalak. Dua belas jebakan tersembunyi, jika bukan karena Yen Seng Yue, berapa banyak yang bisa dia hindari? Wang Chen tidak tahu. Namun, yang pasti adalah Wang Chen pasti telah terekspos. Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Sepertinya tempat ini benar-benar tempat yang merepotkan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Chen mengerutkan kening. Baiklah, sebelum kakak dan yang lainnya kembali, aku akan memberimu sesuatu dulu. Dengan cepat, menarik kembali pikirannya, Wang Chen memandang Yen Seng Yue dan berkata sambil tersenyum. Ada apa? Misterius sekali. Ketika Wang Chen bertemu dengannya, dia berkata bahwa dia telah menyiapkan kejutan untuknya. Namun, hingga saat ini, dia belum melihat kejutan tersebut. Hal ini membuat Yan Seng Yue tidak bisa menahan rasa penasarannya. Anak ini, apa yang dia coba lakukan? Itu pasti sesuatu yang akan mengejutkanmu. Izinkan saya menyiapkan formasi terlebih dahulu. Melihat sekeliling, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, terlepas dari tatapan bingung dan bingung Yen Seng Yue, Wang Chen dengan cepat membentuk formasi untuk menyembunyikan auranya. Jika aurak rangka Dewa Iblis dilepaskan, itu mungkin akan menimbulkan bencana. Oleh karena itu, Wang Chen harus berhati-hati. Setelah berusaha keras, dia akhirnya selesai menyiapkan formasi. Setelah itu, Wang Chen mengeluarkan kotak itu. Lihatlah. Wang Chen menyerahkan kotak itu kepada Yan Seng Yue dan berkata, Sangat paranoid, dan bahkan menyiapkan formasi, apakah perlu? Saat ini, Wang Chen mengeluarkan sebuah kotak. Yan Seng Yue memutar matanya. Menurutnya, Wang Chen sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Mungkinkah dia takut? Saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Ceng Yue mengerutkan bibirnya dan membuka kotak itu. Ledakan. Saat kotak itu dibuka, kotak itu tidak lagi tersegel oleh kotak misterius itu. Aura yang kuat langsung meledak. Deng-deng-deng. Di bawah pengaruh aura ini, wajah Yan Seng Yue berubah dan dia mundur beberapa langkah. Poci. Menyemburkan setegup darah, wajah Yan Seng Yue menjadi pucat. Jika bukan karena persiapan Wang Chen dan membantu Yan Seng Yue menstabilkan dirinya, Yan Seng Yue akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Bahkan kotaknya pun akan dibuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura yang begitu kuat? Ini. Ini. Menstabilkan dirinya, Yan Seng Yue menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat kerangka di dalam kotak, matanya melebar. Hahaha. Lambat laun, napas Yan Seng Yue menjadi lebih berat. Faktanya, Wang Chen dapat melihat mata Yan Seng Yue berangsur-angsur memerah. Yan Cheng Yue melebarkan matanya hingga bola matanya tampak seperti akan keluar. Tubuhnya bahkan mulai gemetar. Bocah. Kamu. Apakah kamu bercanda? Aku. Aku tidak sedang bermimpi. Kan. Ini. Apakah ini. Apakah ini Dewa Iblis? Dewa Iblis. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yan Seng Yue menarik nafas dalam-dalam dan mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Saat ini, Yan Seng Yue merasa seperti sedang bermimpi. Benar. Yan Seng Yue bisa merasakannya. Ini adalah aura Dewa Iblis. Jika ada orang di dunia yang paling sensitif terhadap aura ini, pastilah Yan Seng Yue. Sebagai penerus Dewa Iblis, keakrabannya dengan aura ini tak tertandingi. Yan Seng Yue yakin indranya tidak salah. Ini adalah aura Dewa Iblis, sangat padat. Mungkinkah kerangka ini ditinggalkan oleh Dewa Iblis? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yan Seng Yue secara alami tahu bahwa ini adalah kerangka Dewa Iblis. Jika itu benar-benar kerangka Dewa Iblis, betapa berharganya itu. Hal ini membuat Yan Seng Yue merasa seperti berada dalam mimpi. Itu benar. Ini seharusnya adalah kerangka Dewa Iblis. Bukankah kamu juga merasakannya? Itu nyata. Melihat ekspresi bingung Yan Seng Yue, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Sial. Ini menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Hahaha. Brat. Saya salah. Aku benar-benar salah sekarang. Itu perlu. Anda benar-benar harus berhati-hati. Sialan. Aura ini. Jika aura ini menyebar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hahaha. Bocah. Aku berhutang budi padamu. Bantuan yang sangat besar. Setelah memastikan bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata, Yan Seng Yue mulai berbicara dengan tidak jelas. Baiklah, cepat simpan. Sekarang bukan waktunya untuk terlalu bersemangat. Untuk menyempurnakan kerangka ini, Anda perlu mengeluarkan banyak usaha. Saya bermaksud membiarkan Anda memasuki dunia langit dan bumi saya untuk menyempurnakannya. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak waktu dan menyembunyikan aura, menghindari banyak masalah. Bagaimana menurutmu? Dunia langit dan bumi, Yan Seng Yue mengetahuinya. Wang Chen bermaksud membiarkan Yan Seng Yue memasuki dunia langit dan bumi lagi untuk menyempurnakan kerangka Dewa Iblis. Tidak ada pilihan yang lebih baik dari ini. Melihat Yan Seng Yue, Wang Chen menunggu jawabannya. Tentu. Haha. Tentu saja bisa. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Saya khawatir saya akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kerangka ini. Bagian kerangka ini sangat tidak biasa. Saya bisa merasakannya. Hehe. Jika aku menyempurnakan kerangka ini, itu akan sebanding dengan peluang apapun, bahkan melampaui peluang apapun. Ini adalah kesempatan terbesar saya. Kekuatanku pasti akan meningkat dengan pesat. Wang Chen Sugestion Made Yan Seng Yue Overjoyed Again Ini hanyalah kesempatan terbesar yang diberikan Wang Chen padanya. Kali ini, dia benar-benar berhutang budi pada Wang Chen. Yan Seng Yue dengan tegas mengingat hal ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih jauh. Berpikir bahwa ini bukanlah tempat yang benar-benar aman, Yan Seng Yue buru-buru memasukkan kotak ini ke dalam ruang penyimpanannya dengan hati-hati. Berat, ketika kamu bertemu dengan kakakmu dan yang lainnya, aku akan memasuki dunia langit dan bumimu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adapun bantuan besar ini, saya akan membalasnya. Setelah semuanya beres dan auranya menghilang, Yan Seng Yue akhirnya kembali tenang. Setelah merenung sebentar, dia memandang Wang Chen dan berkata, Jika bukan karena dia harus menunggu uang Yan, Yan Seng Yue pasti sudah memasuki dunia langit dan bumi secara langsung. Waktu sangat berharga bagi Yan Seng Yue. Sekarang, setiap menit dan detik sangatlah berharga.